Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe Dan kalau bisa, ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar Insya Allah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Karena dia sendiri tuh lahir Emang di zaman kejadian Yesus itu anak? Iya, Yesus anak Dimana ya di kejadian Yesus anak? Dari kitab perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru pun Yesus itu sudah jatuh Aduh, disitu kan dikatakan sebab seorang anak telah lahir Telah lahir itu sudah terjadi atau belum? Sudah, lanjut aja dulu Sudah Nah, apakah di zaman Yesus ya, Yesus sudah lahir? Kenapa sudah sampai disini? Kenapa tidak lanjutin aja dulu biar tahu siapa yang dibahas disini? Iya, seorang anak telah lahir, iya kan? Seorang putra telah diberikan, berarti putra yang tinggal lalu kususus Iya, seorang putra sudah diberikan Telah diberikan Apakah telah diberikan itu sudah diberikan atau belum? Tapi ini kan firman Tuhan yang berkata Jadi kalau firman Tuhan itu, kalau dikatakan sudah, artinya belum terjadi gitu? Sepertinya menyertilah kan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas bagunya Iya Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib Alah yang perkasa Apa nama pemerintahannya Yesus? Nama pemerintahan Yesus apa? Lambang pemerintahan itu berarti dia raja di atas segala raja gitu kan? Kerajaan ayah Gapan Yesus jadi raja? Yesus itu, Yesus itu alat kakak ya, alat Jadi Waduh Aduh Jadi Susah Anto Dopo yang berilmu itu Anto Dopo Sarendra Salah itu, saudariku salah Kalau anda mau cocok-cocokkan kayak gitu itu di sekolah minggu Usia 5 tahun kebawas Di kami gak bisa kayak gitu Telah lahir itu artinya sudah lahir waktu itu Kalau tidak paham jelas, mungkin tidak usah bahas kakak S.E.R.I.K ini Muslim apa Kristen S.E.R.I.K? Sarendra telah menikah atau belum? Belum Artinya sudah menikah? Belum Kan saya tanya, Sarendra telah menikah belum? Belum Artinya sudah menikah? Belum Belum lahir Belum lah Nah ini Masa harus disamakan saya, Bunga Tuhan Nah Berarti Tuhan bikin orang bingung Kalau kata telah itu artinya belum? Hmm? Disitu kan sangat jelas Seorang putra telah Apa telah lahir? Jadi ini firman kan? Soalnya Bunga Tuhan sekarang Hmm? Ini tadi giliran pertanyaan saya Yang tidak ada kaitannya dengan agama Anda pinter Sarendra telah nikah belum? Belum Karena Anda belum menikah Tapi giliran disangkotkan dengan agama Mendadak Anda botol Telah bisa diartikan? Belum Ini aneh Anda ini Oh Coba agama kok bikin orang putra ini gimana sih? Seorang muslim diajarkan untuk cara bersikap Bersikap seperti ini ya Terhadap orang lain Bukan Ini kita ngomongkan jujur Karena kalau gak jujur Enggak ngerti Begini 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 Kalau memang Kalau memang Kalau memang Kamu tuh di Ya benar-benar beriman gitu kan Cara bersikap itu gak seperti ini Walaupun seorang Gini Gini Mbak Mohon maaf Ini Orang kalau Lagi sakit kepala Kepala akut Itu tidak bisa Dengan botol Tempelin kepalanya Biar puyuk sekalian Gitu Oh jadi begitu Belajarkan ya 900 tahun 900 tahun Mbak 900 tahun tuh Baru kemudian Yesus lahir Itu zaman Yesaya Baru kemudian 900 kemudian Baru lahir Itu Yesus Tapi disitu Tulisannya telah Padahal belum Gitu Jadi itu bukan Untuk Yesus Itu Paham ya Mbak Udah paham Loh Ini Tokonya gak Hah Belum paham Oke Itu It's all Gak apa-apa Yang Yang di kitab Yesaya Itu mungkin ya Itu zaman-zaman dulu ya Mungkin Ya Kalian lebih mengerti Dari kita Tapi Jadi gini Mbak Mbak Saindra Ini saya kasih tau ya Saya kasih tau Yesaya itu Tidak mencakup Ke zaman Yesus Anda baca Yesaya Satu Ayat satu Ini saya bacakan Bentar Bentar Saya bacakan Penglihatan yang telah Dilihat Yesaya Bin Amos Tentang Yehuda Dan Yerusalem Dalam zaman Usia Yotam Ahas Dan Eskiah Raja-Raja Yehuda Itulah ruang lingkup Yang dilihat oleh Yesaya Penglihatan yang dilihat Yesaya Tidak sampai ke zamannya Yesus Itu hanya sampai kepada Raja-Raja Yehuda Makanya ketika Anda Mengutip Yesaya 9 ayat 5 Tidak mengena Belum lagi Nanti kita tanyakan Kapan Yesus disebut Apa namanya Allah yang berkasa Karena Allah yang berkasa itu Disematkan kepada Eskiah Eskiah Artinya Allah yang berkasa Bapak yang kekal Kapan Yesus disebut Bapak yang kekal Raja Damai Kapan Yesus disebut Raja Damai Karena Allah memperintahkan sendiri Karena ini Allah sendiri Yang memperintahkan Hah Gimana Karena itu Allah sendiri Yang berkehendak Loh Dia berkehendak Kepada Raja Eskiah Makanya disitu dikatakan Seorang anak telah lahir Kalau dikatakan telah Berarti sudah lahir Siapa orangnya Raja Eskiah Bukan 700 tahun kemudian Mbak Jadi berarti Raja Eskiah ini Berarti dia yang Bapak di atas segala raja gitu Betul Lalu Allah Kamu siapa Itu hanya sematan Ya orang-orang Israel Itu biasa disematkan Nama-nama Tuhan pada dirinya Contoh Ismail Artinya Tuhan mendengar Dizkiah Dizkiah Artinya Allah yang berkasa Coba Tidak ada masalah dengan itu Joshua Allah penyelamat Joshua bin Mun Allah penyelamat Di perjanjian lama Di perjanjian lama dia menceritakan Tentang Tuhan Tapi kalau di perjanjian baru Dia menceritakan Tentang Yesus Jadi itu perbedaan Saudara Jadi tidak selama Apa yang kalian dapat Di perjanjian lama Oh ini tidak termasuk Dalam perjanjian baru Itu no Jadi di perjanjian Kalau di perjanjian lama Ada firmannya Di perjanjian baru pun Itu akan ada Begitu Itu cocokologi Tidak cocok Makanya Ketika Anda mau mencocok-cocok Tidak cocok Kalau itu untuk Yesus Nah di ayat itu Yang dimubah Kalau itu Bentar Kalau itu Nubuatan Ya kan Bentar Itu Sebagaimana Daud Ya Apakah Yesus Ternyata jadi raja Di dunia ini Oh Ternyata banget Si raja wilayahnya Mana Apa bentuk Pemerintahannya Wilayahnya ini Buminya Buktinya dia menciptakan Langit dan bumi Serta segala isinya Waduh Yesus sendiri Ngomong di dalam Matthew 19 Ayat 4 Bukankah Engkau mengetahui Bahwa Ia Yang menciptakan Manusia Sejak semula Yesus mengaku Ada Tuhan yang mencipta Yesus berkata Begini Aku bersyukur Kepadamu Ya Bapak Tuhan Langit dan bumi Kalau memang Yesus itu Sang pencipta Ngapain Yesus ngomong Seperti itu Bahkan di dalam Soalnya 24 Ya 23 Yesus Tertunggal Yesus itu kan Yesus itu Alana Di mana Yesus ngaku Tertunggal Di mana Ada dong Yesus Yesus Tertunggal Alah Bapak Alana Dan Alah Rok Kudus Masa Di mana Yesus ngaku Bahwa Rok Kudus Itu Allah Mana Banyak Rok Kudus Satu ayat Satu ayat Berarti kamu tidak Berarti kamu tidak percaya Bahwa Allah itu roh Oh tidak percaya Karena begini Oke saya terangkan ya Oke oke saya terangkan Di dalam Yohanes 16 25 Yesus berkata begini Semuanya ini Aku katakan Kepadamu Dalam Bahasa Perumpamaan Ada saatnya Nanti Aku akan Berbicara Kepadamu Secara terus Teran Memberitakan Tentang Bapak Jadi ketika Yesus mengajarkan Tentang Bapak Sebelum Kedatangannya Yang kedua Itu dalam Perumpamaan Ketika Yesus Berkata Allah itu roh Itu tidak bisa Dipahami Bahwa Allah itu Wujudnya roh Tetapi Maksud Yesus Adalah Allah itu Gaib Tidak Kelihatan Sebagaimana Yang dikatakan Yesus Di dalam Yohanes 5 Ayat 37 Dia yang Mengutus aku Suaranya Tidak pernah Kamu dengar Rupanya Tidak pernah Kamu lihat Itulah Maksudnya Allah itu roh Begitu loh Yesus itu Tidak ngomong Roh Secara harafiah Itu hanya Kiasan saja Jalilnya mana Yohanes 16 Ayat 25 Begitu Bos Mengganti Jumalan Pelan-pelan Pada Mengajar Bahasa Indonesia Itu pelan-pelan Seorang Petir Bapak ini Petir Dimakan Buk Petek Bukan Petir Petek Tantesan Bau Petek Waduh Gak Gak Juga Kok Iya Soalnya Jadi Ibu Ibu Bikin Orang Jantungan Ibu Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Marilah Kita Menjadi Ibu Ibu Yang Baik Ibu Ibu Itu Bukan Bapak 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 Itu Bukan Ibu Jadi Kalau Berpidato Itu Bapak Ibu Dua Harus Mertah Ibu Ibu Itu Suaranya Lemah Lembut Tolonglah Berbahasa Dengan Lemah Lembut Jadi Bapak Dua Ibu Dua Yang Saya Hormati Biknya Yang Mahal Itu Bunda Bik Yang Mahal Makanya Besar Bik Mahal Ntar Dulu Jadi Bapak Dua Ibu Dua Yang Saya Hormati Jadi Kalau Kita Sebagai Ibu Dan Bapak Bapak Tentunya Tuhan Kita Itu Enggak Boleh Bapak Bapak Enggak Boleh Ibu Ibu Gitu Kalau Tuhan Itu Bapak Bapak Berarti Ada Diskriminasi Gitu Nah Kalau Tuhan Itu Ibu Ibu Ada Diskriminasi Juga Makanya Dijelaskan Kejadian 126 Itu Tuhan Menciptakan Marilah Kita Menciptakan Manusia Sesuai Gambar Kita Itu Sebenarnya Bukan Harpia Juga Gitu Karena Tuhan Itu Tidak Bergambar Nah Kalau Sampai Tuhan Itu Bergambar Menjadi Laki Laki Nah Ibu Bagaimana Masa Ibu Diskriminasi Namanya Gitu Ya Jadi Yesus Itu Bukan Tuhan Karena Dia Laki Laki Anak Bunah Maria Mudah-mudahan Ibu Ibu Mengerti Masa Indonesianya Gimana Gini Ya Dalam Kontek Menyerukan Kebenaran Itu Harus Tegas Keras Ibaratnya Ada Maling Maksud Teriaknya Maling Maling Malingnya Jauh Baru Sersing Ngomong Menyampaikan Kebenaran Harus Tegas Tidak Kalian Ngerti Laki Mocok Ada Rumah Kebakaran Belum 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 Dengar Semua Rumah Kebakaran Tolong Tolong Rumah Kebakaran Nah Gitu Jadi Atau Atau Kalau Ada Anjing Tante Anjing Tante Ada Anjing Kebun Digit Loh Hahaha Nyambung Jatah 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 Bercanda Bunda Santai Lamparan Untuk Menyembahkan Kebaikan Perlu Dengan Kelemah Kelembutan Supaya Orang Semakin Mendekat Kepada Kita Jangan Bikin Suara Menggedak Lebuk Yesus Itu Ketika Menyampaikan Kebenaran Dengan Lemah Lembut Dia Tidak Eh Please Bapakmu Bapak Segala Busta Itu Tidak Kenyataan Tidak ada Lemah Lembut Emang Kenyataan Kalau Yesus Adalah Tuhan Dia Manusia Kenapa Ada Tuhan Begitu Bentuknya Tuhan Dari Masa Siapa Ngejari Itu Kan Menurut Sirmannya Itu Kan Menurut Sirmannya Buna Sirmannya Mau Naik Gantian Sama Saya Sebentar Turun Bagaimana 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 Ceritanya Ada Tuhan Begitu Dipotong Noloknya Pada Hari Kelapan Kelapan Kenapa Itu Bu Adinda Sarinda Kenapa Ada Tuhan Noloknya Dipotong Maksudnya Apa Tuhan Berbahasanya Itu Sih Iya Maaf Kalau Bahasanya Salah Gini Loh Saudariku Waalaikum Sera Watt Yesus Sendiri Mengatakan Bahwa Ia adalah Tuhan Gitu Di mana Di mana Dikatakan Aku adalah Tuhan Di mana Di mana Ia Coba Baca Di Yohanes 1030 30 Ya Apa Dia Bila Bila Apa Nih Biar Jalan Lembut Aku Dan Bapak Adalah Satu Kemudian Orang-orang Yahudi Ingin Melimpari Batu Kata Yesus Banyak Pekerjaan Baik Yang berasal Dari Bapak Pekerjaan Baik Mana Yang Mau Melimpari Yang Orang Menjelaskan Orang 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 Lain Lagi Menjelaskan Tolong Diam Diam Lakin Apa Harus Menjelaskan Ini Kan Ada Cuma Main Comet Ayat Satu Ayat Doang Saya Membacakan Seterusnya Disitu Ketika Yesus Berkata Aku Dan Bapak Adalah Satu Bukan Maksudnya Dia Adalah Tuhan Maksudnya Itu Satu Dalam Pekerjaan Makanya Anda Baca Sampai 33 Disitu Dikatakan Banyak Pekerjaan Baik Yang Berasal Dari Bapak Yang Membuat Mempari Aku Batu Bukan Karena Perbuatan Baik Yang Kamu Lakukan Tetapi Kamu Manusia Biasa Saja Menyamakan Dirimu Dengan Allah Masa Tuhan Dilempari Batu Bustas Tuhan Dilempari Batu Kenapa Ada Tuhan Kayak Gitu Modelnya Persian Sekali Tuhannya Itu Bangsa Yahudi Namanya Bangsa Hal itu Saya Tertawa Tawa Bangsa Yahudi Lempari Tuhan Anda Gitu Maksudnya Emang Ini Bangsa Yahudi Kurang Ngajar Pakai Tuhan Dilempar Lamparin Kurang Ajar Bangsa Yahudi Ini Mbak Saya Saya Minta Isin Guru Saya Dua Minta Ponggo Aki Ponggo Ponggo Sistir Erika Orang Agama Agis Memang Orang Islam Orang Islam Itu Harus Asidak Walal Kufar Gitu Sama Sarenda Ahi Ahi Sia Sama Sarenda Naikin Dulu Sistir Erika Saya Kasih Ini Sia Sia Sarenda Sarenda Sama Dia Sama Bagaimana Jadi Bu Sarenda Jadi Itu Orang Yahudi Jahat Yang Ngelempar Tuhan Ya Ini Purman Tuhan Yang Berkata Bukan Saya Iya Tapi Kan Orang Yahudi Yang Bertindak Orang Yahudi Yang Bertindak Saya Salahkan Purman Tuhan Saya Salahkan Purman Tuhan Saya Salahkan Orang Yahudi Kau Lepas Tuhan Berarti Orang Yahudi Kalau Mereka Melempar Batu Kepada Yesus Itu Berarti Mungkin Mereka Itu Salah Satu Kesalahan Mereka Tidak Percaya Gitu Kan Harus Anak Mesias Anak Mesias Jadi Pimpin Gitu Makanya Orang Yahudi Kau Melempar Tuhan Gitu Nah Itu Firman Tuhan Yang Berkata Kan Kurang Ajar Gitu Dia Bila Gini Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Percaya Dalam Hatim Bahwa Allah Telah Membangkitkan Dia Dari Antara Orang Mati Maka Kamu Akan Diselamatkan Karena Dengan Hati Orang Percaya Dan Mulut Orang Jadi Yesus Dibangkitkan Orang Mengaku Akan Diselamatkan Apa Yang Bangkitkan Yesus Dengar Duh Film Nya Sudah Dengar Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Percaya Dalam Hatimu Bahwa Allah Telah Membangkitkan Berarti Allah Telah Membangkitkan Dia Dari Allah Berarti Allah Telah Membangkitkan Tuhan Yes Bahwa Allah Telah Membangkitkan Yesus Dari Antara Mati Maka Kamu Akan Diselamatkan Disini Allah Pun Berfirman Disini Pun Allah Berfirman Jika Kamu Mengaku Bahwa Yesus Adalah Tuhan Maka Kamu Juga Akan Diselamatkan Emang Sahab Berarti Allah Membangkitkan Tuhan Betul Tuhan Paulus Jadi Tuhan Membangkitkan Tuhan Betul Ada Berapa Tuhan Satu Tuhan Membangkitkan Tuhan Tuhan Membangkitkan Tuhan Kita Menyukur Alas Bapak Yang Daripadanya Berasal Segala Sesuatu Yang Untuk Kita Hidup Dan Satu Tuhan Saja Itu Yesus Kristus Yang Olehnya Segala Sesuatu Telah Dijadikan Dan Yang Karena Dia Kita Hidup Jadi Yang Tuhan Yang Mana Bapak Atau Yesus Dia Terhitung Tuhan Oh Tuhan 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 Bukan Tuhan Itu Tuhan 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 mau memanusiakan sebentar dulu saya berbicara dulu boleh saya berbicara ya tolong semua micnya saya dulu berbicara mohon maaf ini saya beberapa hari ini live ini yang namanya blokir permanen selalu muncul di FVP saya sebentar saya dulu berbicara jangan kalian semua pada berutu-gurutu-gurutu langsung mau mencecar saya saya tidak mendela saya tidak mendela apapun tapi jujur FVP kalian itu bikin saya ya itu yang pertama adalah resah saya memang orang Kristen saya Kristen dari kamu tidak bagi baik ya sebenarnya biarin-biarin gue dia bicara dulu sebentar kita semua ini adalah orang dewasa jadi kalau ada orang berbicara tolong maiknya kita dimatikan Pak jangan tadi saya ngomong aja lanjut aja ngomong siapa ngomong siapa yang ngomong siapa bunda remah siapa bunda putas tunggu dulu lanjut siapa orang muslim orang muslim mau dengar Anda silahkan lanjut orang Kristen ngomong dulu ya jadi begini ini kan dari kemarin FVP terus nih saya sih berharap live ini dimana-mana orang Indonesia dibuat untuk memberkati memberkati sesama agama ataupun medagama tapi kalau saya lihat live ini nggak memberkati yang ada menjatuhkan orang Kristen gitu loh yaudah stop dulu gantian oke sudah berapa sudah berapa orang Kristen jatuh bu nggak bisa dong nggak bisa dong saya belum selanganya ya bukan saya itu request dengan Anda dengar-dengar dengar dulu ini lanjut nanti saya kembali jawab insyaallah lanjut sister saya mau dengar yang nanti saya kembali jawab disini orang saya orang muslim asli dari Pak Desan tapi single dalam Jakarta ya nama saya Muhammad Zia insyaallah saya kembali jawab Anda cerita dulu saya mau dengar semua silahkan lanjut oke terima kasih nah jadi maksud saya FVP nya ini tiga hari ini saya perhatikan kenapa ya seperti mencecar kami yang minoritas yang dibilang tiga ala dan lain sebagainya kita sih nggak apa-apa it's okay kita diam karena kenapa kita itu memang diajarkan di alkitab kalian kalau menurut saya kalian yang para muslim lebih hebat alkitabnya daripada saya itu saya akui benar lebih hebat kalian lebih teologinya lebih wah daripada saya tapi kenapa kita tidak ada marah tidak ada membalik bikin FVP seperti ini life seperti ini kenapa karena kita ada kasih karena kita mikir kita ini di Indonesia bukan hanya agama Kristen kita ini di Indonesia bukan bentar bu Anda mainnya kurang jauh Anda pernah masuk rumnya kiamat orang Kristen belum nah itu dia berapa-berapa 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 untuk membalas berapa-berapa tunggu dulu saya mau tinggal itu nanti ada komunikasi gap saya gak mau orang agama Kristen dan orang agama Islam ada komunikasi gap ya saya gak mau spasi silahkan betul-betul kata Bapak ini tolong kasih saya waktu ngomong dulu baru nanti saya bilang Pak saya udah selesai ibu saya sudah selesai baru kalian ngomong ya karena dari tadi saya perhatikan bukan dari tadi ini udah berapa lama ini life-nya saya risih loh beneran tiga hari ini saya diem aja saya diem tapi kok yang sering masuk kayak kasar rendang kasar siapa yang kemarin-kemarin itu saya lupa namanya itu selalu dicecar gitu loh oh Tuhannya tiga ya oh ini ya oh itu ya diem aja diem tapi saya pikir kok makin lama makin kayaknya menghargai ya mau Tuhan kita tiga mau kita dibilang orang Yahudi mau dibilang kenapa itu Yesus itu di pukul-pukul ini batu itu kita diem gitu loh itu buat apa sih maksudnya life ini gunanya untuk apa memang untuk menjatuhkan agama minoritas orang Kristen atau untuk apa itu aja sih silahkan berbicara sudah selesai sister sudah pak terima kasih ya oke sister pertama komen ini motif untuk diskusi agama Islam dan agama lain itu bukan target satu apa satu agama tidak itu terserah orang Yahudi monik orang Kristen monik orang Hindu monik orang Atheist monik agnostik humanis nature terserah itu ini life buku untuk orang Kristen itu debat dengan kesagama ya pertama yang kedua tidak ada yang orang Muslim paksa orang Kristen untuk naik komal ini sister Saren dan anda juga disini masuk kenapa anda mau sendiri tidak ada yang orang Muslim paksa orang Kristen untuk untuk agak lintas agama yang ketiga waktu dibat itu tidak pakai emotion atau emotional emotional feeling itu pakai dalil ya memang anda percaya Tuhan itu tiga bukan satu bagaimana orang Muslim atau orang Islam percaya orang Kristen tidak percaya tiga Tuhan Tuhan di dalam agama Kristen itu satu gak bisa kenapa konsep krinitas tidak masuk akal yang ketiga konsep krinitas sudah ada tulis di dalam bibel perjengjian baru eksplisit gak ada bisa kasih satu ayat atau satu statement di dalam bibel perjengjian baru eksplisit untuk konsep krinitas gak bisa yang waktu debat atau waktu diskusi sister memang ada yang sedikit orang panas atau heated debate ya orang Muslim juga heated ada heated debate ada orang Kristen juga sama bukan yang orang Muslim sendiri itu debate panas ya ada orang Kristen juga saya lihat debate panas itu kadang-kadang bukan setiap hari atau praktik seperti itu silakan kembali jawab jadi gini ya Bu Bu Ijin dulu sebentar ya Ibu ini kurang jauh mendengarkan bagaimana komal-komal Kristen itu hujatannya gak ketulungan kita lihat saja frekuensinya Bu berapa Kristen yang masuk penjara yang menghujat berapa Kristen yang melarikan diri menghujat gitu ya disini diskusi lintas agama kalau tidak ada Kristen kami gak membahas itu jadi Ibu ini cuman mendengarkan disini aja baru Ibu sakit gitu coba Ibu masuk ke room yang lain coba dengerin apa yang terjadi sama mereka hujatannya gak ketulungan Bu kami disini masih batas wajar kenapa kami disini berbicara berdasarkan data yang ada di Bible tidak ditambah tidak dikurangi mereka apa ngarang sana ngarang sini akhirnya ditangkap polisi minimal dia kabur ke luar negeri siapa yang paling banyak menghujat Bu dari Kristen siapa yang masih banyak paling masuk banyak penjara Kristen Ibu kurang jauh keritiknya belakangan artinya Ibu ini belum menonton sebelah langsung ngeritik disini itu Bu ya next Ibu nonton nonton itu juga channel-channel Kristen bagaimana ini Kristen ini mengancam saya saya mau dibunuh sama Kristen Bu itu loh Ibu gak denger nonton nonton sana itu seagam Ibu oke jadi Ibu ini tempatnya salah kritik Ibu disini lanjut yang disini sister saya mau tambah sedikit jazak lakir anda kasih disini formal khusus sister serin bisa buat mic oke sister serin ya hello ya bisa mute mic sister oke di mute di mute maknya di tutup oke ya ya jatakan sister sister disini lintas agama itu diskusi biasa auto debate biasa untuk apa yang akida binar apa yang akida tidak binar oke harusnya orang mahu hidup orang mahu tau apa yang binar apa yang tidak binar akida agama kristian yang binar auto akida agama islam binar ini mahu tau disini dalam kumal untuk mahu tau orang masuk sendiri tidak ada yang orang muslim paksa orang kristian untuk masuk kumal ini yang orang kristian mahu naik silakan diskusi debate auto sharing sharing oke tapi orang kristian ga mahu orang muslim ga mahu paksa juga sekarang kamu mau diskusi topic apa kristian agama atau tidak sister iya iya di buka mahu iya iya saya mau di iya iya untuk share sekarang mau diskusi agama atau tidak saya tidak ada diskusi cuman oke sharing aja saya cuman kasihan dengan kasihan karena kaya dicecer terus dicecer terus gitu maksudnya begini pak saya mau oke 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 dengar dengar saya dengar saya sekarang sekarang ke anda dan brother zuma disini agak orang muslim mau sharing brother zuma mau sharing apa artinya tohi di dalam agama islam anda yang sharing apa artinya tohi di dalam agama kristian siap iya boleh silahkan discuss saya boleh oke brother zuma bisa kasih info apa artinya tohi di dalam agama islam silahkan brother kenapa saya bahasa indonesia kurang bagus mungkin sister disini tidak menerarti jatakan mohon maaf mungkin saya gak bisa lama-lama bukan saya karena takut atau bagaimana ya dengan komen-komen yang dibawa itu anda ada berapa menit untuk sharing bisa kasih berapa menit disini saya cuma mau mengeluarkan kelukesan saya saya cuma minta tolong sama kalian semua itu satu aja tolong hargai setiap perbedaan yang ada dan juga mungkin orang agama islam hormat semua akidah ini bukan masalah tidak orang agama muslim atau islam tidak hormat akidah orang lain sesetap hormat itu artinya beda dan terima akidah orang lain itu beda artinya ya brother handy bisa brother zuma anda disini brother zuma baik insya kasih kasih akidah tohid dalam agama islam jaga kelahan saya bicara sebentar sedikit sebelum saya keluar dari zoom jangan dong kenapa pak masih ada yang mau diucapin apalagi perah istar mau ngomong juga karena begini pak saya punya hak untuk masuk dan saya juga punya hak untuk keluar tapi setelah mendengarkan aku silahkan kalau anda ingin berbicara di saat saya keluar juga gak apa-apa saya juga tetap ini karena yang ditujukannya mbaknya saya keluar juga tidak masalah saya juga bisa dengar oke sekarang aja anda kamu disini anda kamu disini iya saya mau izin keluar anda kamu disini iya betul oke siap terima kasih ada sesuatu yang mau aku bilang ke dia jadi perasaan yang dirasakan oleh sister sekarang adalah tuayan dari apa yang penghujat islam tabur di luar sana itu sudah sama satu lagi penghujat Kristen penghujat penghujat penghujatnya agama islam gitu loh satu lagi karena kan tadi ada sempet tadi siapa yang ngomong ya di apa diancam ya sama orang Kristen ya nah begitu pun mungkin orang Kristen juga mungkin pernah di ancam semua orang pernah merasakan diancam oleh yang berbeda agama cuman kan kita tunjukkan orangnya siapa orang yang pernah diancam ya mungkin tidak speak up dan lain sebagainya istri gue loh sis istri gue ya syahadat jangan ngarang mobilnya ditabrak loh jangan ngarang bu gak bagus ngarang bukan ngarang pak bukan ngarang cuman saya menggambar tidak speak up jangan seperti itu ya sister saya itu orang cerita bagus-bagus dengan anda yang sekarang saya persepsi sister kurang bagus ya etikanya sekarang mulai kurang bagus sorry ya saya sudah cerita ini khusus untuk dibat lintas agama anda mau sharing agama kristian apa konsep ta'id atau apa konsep itu Tuhan satu di dalam agama kristian silakan nanti brother zuma dari ini orang islam dan muslim ini mau cerita atau sharing apa konsep ta'id di dalam agama islam anda kristian ya ada yang brother muslim juga disini mau sharing sharing yang sekarang sister mau atau tidak untuk sharing berjalan 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 saya izin keluar kalau mau share boleh saya izin keluar saya 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 keluar pak saya mau izin keluar terimakasih 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 jangan lupa minum air putih setiap hari ya Ibu kalau anda masih menengahkan di bawah Bu tolong saya minta tolong ke Ibu pulangkan sepuluh Ibrahim sama Paul Jong yang telah menghujat Islam Bu dia itu buronan buronan dia Bu pulangkan ya Bu terima kasih Bu wah ini Andro jangan lu Andropoda ini cerita pertama saya mau sharing sharing aja untuk agama Kristen is okay silakan orang Muslim disini sharing untuk akidatohid apa itu artinya akidatohid dalam agama Islam yang anda sharing apa yang concept Tuhan di dalam agama Kristen enggak mau juga ya udah enggak mau paksa turun mah cuma 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 masjid-sidak Mumtaz betul itu orang agama Kristen atau Islam Brother atau sister saya gak tahu nge-sidak dia ketolak ahizia katanya ketolak oh maaf oke mau siap untuk siap untuk apa lanjut oke Kristen ya ketolak protestant unitarian terserah anda itu oke anda siap untuk diskusi dengan Brother Zuma sekarang agilintes agama atau tidak iya tadi kenapa ngebahas tentang ini buat dia saya itu aku dengar tadi tapi ini ngomong tadi top top topik apa yang dia saya kamu diskusi topik apa ini ya oke oke Brother Bang Zuma cek Brother Zuma siap lapan enam senggol kiri kanan maju tanpa mundur Allahuakbar 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 hehehe 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 lanjut siap perintah tadi kan ini kita berbahas terkait apa terkait dengan kata telah tadi sama ya ah itu kan nubuat nubuat itu artinya apa yang terjadi di kemudian hari hehehe ya kan ramalan yang terjadi di kemudian hari kan betul ya ya tapi ada hal yang perlu dipahami disini saudaraku ketika kita berbicara mengenai Yesaya 96 atau 5 yang perlu dipahami disini adalah yang empunya kita kitab Islam Kristen bukan sang pemilik kitab ini Yesaya ini maka kita harus melihat tidak bisa kemudian kita meninabobokkan kepala kita untuk tidak mau tahu apa pemahaman orang yang empunya kitab terhadap kitabnya ketika dikatakan dalam kitab ini kielet yulat lanu kita ini tidak mengerti bahasa yang berani tidak paham tentang tafsiran kitab orang tidak paham bagaimana kemudian disiplin ilmu untuk mengkaji data-data kitabnya orang seketika kita muncul kemudian mentapsirkan mencocok-cocokkan apa yang kemudian muncul di kitabnya orang Yahudi sementara kita bukan orang Yahudi ini yang perlu dipahami jadi ketika dikatakan seorang anak telah lahir betul ini nubuat yang akan terjadi tetapi yang akan terjadi ini adalah seorang yang baru lahir itu ketika dia dewasa nanti dia akan berlaku seperti raja yang mana dia mampu membebaskan Yerusalem dari penjajahan itu dulu yang perlu dipahami memang dia telah lahir memang dia menceritakan tentang membuat yang akan datang tetapi pelakunya sudah lahir berarti yang diceritakan Yesaya ini adalah kejadian yang akan terjadi tetapi aktor utamanya saat itu sudah lahir tapi masih masih kanak-kanak yang mana orang-orang sekelilingnya apa yang disampaikan oleh Yesaya ini kira-kira siapa? iya jelas Hizekiah nggak ada yang lain itu Hizekiah itu apakah Hizekiah itu raja damai? yes dia yang mendamaikan kemudian orang-orang Yerusalem dari peperangan yang dilakukan oleh Ashur atau Median pada saat itu baiklah kita rumut ke belakang sorry sorry silahkan kita rumut ke belakang silahkan kita lihat di Yesaya kita kembali ke belakang di Yesaya di Yesaya 7.14 itu dikatakan bahwa sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel siapa Immanuel itu? Immanuel ini kan Yesus dari mana? sejak kapan Yesus disebut Immanuel? siapa yang? siapa yang? siapa yang? di mana? Yesus disebut di Immanuel itu Tidak tahu itu kreis itu terus kita kita lihat kita lihat lagi di ini di apa Yesaya di Lukas ayat 1 Lukas ayat 1 Lukas 41 ayat 31 tunggu 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 kita ini ya kita satu-satu ya ya saya dulu baru Lukas ya ya baru kegurungan lagi nah ini cuma iya ini ini jarang jarang dibaca oleh oleh siapa? oleh kawan-kawan kreis tenang besar ini, nano siapa? Mbak Bulkir nah jadi dia saya 8 nomor 7 sampai 8 kita baca sebab itu sesungguh apa nih sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Yefrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka yaitu Raja Asyur dengan segala Kemuliaannya air ini akan Meluap melampaui segenap salurannya Dan akan mengalir Melampaui segenap tebingnya Serta menerobos Masuk ke Yehuda Ibarat banjir yang meluap-luap Hingga sampai ke leher dan sayap-sayapnya Yang dikembangkan akan menutup Seantero negerimu Ya Immanuel Yesaya dipanggil Immanuel oleh Tuhan Boleh saya terangkan dikit Mengenai Immanuel di Yesaya 7 ayat 14 itu Jadi untuk mengerti Yesaya 7 ayat 14 itu Itu jangan dicomot satu potong Kalau perlu Anda baca Dari ayat 1 sampai ayat 17 Nah kalau Anda baca dari situ nanti Anda akan tahu Bahwa kedatangan Immanuel itu Sebagai pertanda Bagi Ahas Bahwa negeri yang Ditinggali Ahas Itu tidak akan diserang oleh Raja Bekah Bin Relmaya Maia dan Raja Rezim Ya tetapi Yesaya siapa Siapa Ahas Itu kan tidak mau Meminta tanda dari Tuhan Anda baca dari ayat 10 Ya ini saya buka deh Biar enak Yesaya 7 Dari ayat 10 Ini kalau kita buka dari ayat 10 Tuhan melanjutkan firman Dia akan memelalahkan Alaku juga Sebab itu Nah ini Ya kata Yesaya Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberi pertanda Kepadamu Mu siapa Ahas Dia akan memberi pertanda Kepadamu Mu ahas Suatu pertanda Sesungguhnya seorang perempuan muda Mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan ia akan menamakan dia Immanuel Ayat 15 Ia akan makan dadi dan madu Nah ini Immanuel akan makan dadi dan madu Ia sampai Ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik Sebab Sebelum Anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik Maka negeri Yang kedua rajanya Engkau takuti akan ditinggalkan kosong Negeri yang kedua rajanya ditakuti siapa? Raja Begah dan Raja Rezin Jadi Immanuel disini Pertanda bagi Ahas Bukan 700 tahun kemudian Ngapain Immanuel datang 700 tahun kemudian Sementara Ahas sudah mati Raja Begah, Raja Rezin sudah mati Tidak nyambung Nah Yesaya Immanuel ini Ternyata nongol di Yesaya 8 ayat 8 Serta mengerobos masuk ke Yehuda Ibarat banjir yang meluap-luap Sehingga sampai keler Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan Akan menutup saat teru negerimu Ya Immanuel Immanuel tidak ada Makanya disebut Ya Immanuel Kalau belum ada orangnya makanya disebut Begitu cara logisnya Jadi itu tidak ada hubungannya dengan Yesus Apalagi kalau Anda baca dari Yesaya 1 ayat 1 Kita bisa tahu Ya Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos Tentang Yehuda dan Yerusalem Dalam zaman usia Yutam Ahas dan Hezkiah Raja-Raja Yehuda Itulah Ruang lingkup yang dilihat di saya Tidak sampai ke zaman Yesus Itu hanya sampai kepada Raja-Raja Yehuda Terima kasih We will berjalan Kami persembahkan Oke Brother Endo Sudah ada jawab dari orang muslim atau tidak Brother Endo Halo Sekarang diam Nah bagaimana dengan ayat yang di Matthew 1 Sudah ada jawab dari orang 23 Itu kan bahasanya kan sama Hampir sama Iya jadi gini Boleh saya tambahkan ya Bisa begini gini Jadi kalau kita berbicara mengenai Yesaya 6 Eh 9 ya Di data nomor 6 itu Endingnya untuk kita ketahui siapa pelakunya itu Ada di nomor 3 nya sebenarnya Dari Yesaya 9 ini Di nomor 3 itu kan sudah jelas dikatakan Sebab kuk yang menekannya Dan gandar yang di atas bahunya Serta tongkat si penindas Telah kau patahkan Seperti pada hari kekalahan Midian Nah ini apa maksudnya Tolak ukur Daripada siapa yang dimaksud telah lahir itu Adalah ketika Ada oknum Yang melakukan pembebasan Terhadap penindasan Kepada Yerusalem Layaknya penindasan Yang telah dipatahkan Pada masa kekalahan Midian Jadi ada oknum Telah lahir Yang akan membebaskan kemudian Bani Israel dalam hal ini Yerusalem Dari penekanan Layaknya kemudian ketika Gedeon mampu menghapuskan kekalahan Apa mengalahkan Midian Nah siapa yang pelaku ini Yang memberikan kemudian kekalahan Kepada musuh Yerusalem Layaknya Gedeon mengalahkan Midian Coba kita lihat Di dalam Hakim-hakim 6 nomor 1 ya Cerita tentang Gedeon mampu mengalahkan Midian Ingat Yang menjadi telah ukur Siapa pelaku daripada Yang dimaksud Yusaya 9 nomor 6 ini Adalah siapa yang mampu Melakukan sesuatu Pembebasan Terhadap Yerusalem Layaknya Gedeon Melakukan Gedeon melakukan Apa Peperangan dengan Midian Dan Gedeon Membebaskan Yerusalem Dari Midian Sebab kuk yang menekannya Dan gandar yang di atas Bahunya serta tongkat Si penindas Telah kau patahkan Seperti pada hari Kekalahan Midian Siapa yang mengalahkan Midian Gedeon Dimana tertulis Hakim-hakim 6 nomor 1 Israel telah membuat Kekegian di mata Tuhan Sehingga mereka Bangsa Israel diserahkan Kepada bangsa Midian Selama 7 tahun Nah Di data ini Jelas sekali bahwasanya Bangsa Israel Itu dikuasai Oleh Midian Selama 7 tahun Nah Yesaya Menggambarkan Kekuatan dan Bantuan Allah Kepada bangsa Israel Yang melawan Bangsa Midian Melalui siapa Melalui Raja Gedeon Nah ini Raja Gedeon Kemudian Mampu menaklukkan Bangsa yang Sudah Menguasai Yerusalem Selama 7 tahun Bangsa mana Bangsa Midian Gedeon Berhasil Mengalahkan Bangsa Midian Nah Nanti setelah Datang Oknum yang sama Seperti Yang Apa Yang telah lahir ini Maka dia akan Melakukan hal yang sama Yang dilakukan oleh Gedeon Mampu Membebaskan Yerusalem Dari Penindasan Bangsa Midian Lalu siapa pelakunya Mari kita lihat Di dalam Dua Raja-Raja 18 Nomor 9 ya Eh nomor 19 ya Disitu sangat jelas Di Dua Raja-Raja Pasal 18 Dan juga sampai Pasal 19 Bagaimana cerita Yang ada disana Ketika kemudian Dalam tahun ke-14 Saman Raja Hezekiah Majulah kemudian Sehenrip Raja Ashur Menyerang segala kota Yang Yang diduduki oleh Yehuda Lalu merebutnya Itu jelas itu Dalam tahun ke-4 Dalam tahun ke-14 Maksud saya Dimana Saman Raja Hezekiah Maju melawan Sang Hendrip Raja Ashur Yang menyerang Segala kota Berkubu negeri Yehuda Lalu merebutnya Siapa yang merebutnya Hezekiah Ini nanti Direbut oleh Hezekiah Nah di dua Raja-Raja Bab 19 Nomor 20 Lalu Yesaya bin Amos Menyuruh orang Kepada Hezekiah Mengatakan Beginilah firman Tuhan Elah Israel Apa yang telah Kau doakan Kepada aku Mengenai Samherib Raja Ashur Telah ku dengar Itu kata Yang diceritakan Oleh Yesaya bin Amos Kepada Hezekiah Di dua Raja-Raja 19 Nomor 29 Sampai 31 Disitu diterangkan gini Dan inilah Yang akan menjadi Tanda bagimu Hai Hezekiah Dalam tahun ini Orang makan Apa yang tumbuh sendiri Dan dalam tahun yang kedua Apa yang tumbuh Dari tanaman yang pertama Tetapi dalam tahun yang ketiga Menaburlah kamu Menuai Membuat kebun anggur Dan memakan buahnya Di data nomor 30 Dijelaskan gini Dan orang-orang yang Terluput di antara Kaum Yehuda Yaitu orang-orang yang Masih tertinggal Maka akan Berakar pula ke bawah Dan menghasilkan buah ke atas Nah Di data nomor 32 Sampai 36 Dijelaskan gini Sebab Itu beginilah firman Tuhan Mengenai Raja Ashur Ia tidak akan Masuk ke kota ini Dan tidak akan Menembakkan panah ke sana Juga ia tidak akan Mendatangi dan perisa Dan tidak akan Menimungkan tanah Menjadi tembok Dan mengepungnya Melalui jalan Dari mana ia datang Ia akan pulang Tetapi ke kota ini Ia tidak akan masuk Demikianlah firman Tuhan Dan aku Akan Memegari kota ini Untuk menyelamatkan Oleh karena aku Dan karena mereka Daud hambaku Maka padahal itu Keluarlah malaikat Tuhan Lalu dibunuh Dibunuh Dibunuhnya lah Semua Tentara Ashur Sorry ya Itu jumlahnya Sekitar 185 ribu orang Di dalam perkemahan Ashur Keesokan harinya Pagi-pagi Tampaklah semua Berangkat kepada Apa Tampaklah mereka ini Sebagai Bangkai Dari orang-orang Yang mati Ya sorry ya Saya bacanya terpatah-patah ya Inilah susahnya Kalau lihat konteks Sebab itu Berangkatlah Sangherip Raja Ashur Dan pulang Lalu tinggal Ia di Niniwe Nah sekarang Jelas sekali Bagaimana Kemudian kita lihat Hezekiah Mampu mengalahkan 185 ribu orang Layaknya Apa yang dilakukan Oleh Gedeon Terhadap orang Apa Orang Median Nah Di data Pasal 9 Yesaya ini Jelas Menceritakan Keadaan yang buruk Atas bangsa Israel Di dalam kegelapan Lalu kemudian Di Apa Dijajah Di persekusi Tapi Allah Menolong bangsa Israel Melalui siapa Melalui Anak yang disebut Raja Damai Mengapa disebut Raja Damai Karena anak ini Yang membawa Kedamaian Bagi bangsa Israel Jadi jelas Jadi Apa yang diceritakan Tentang Raja Hezekiah Itu jelas Yesaya mengatakan Kemenangan yang sama Dengan masa Median Apa yang terjadi Pada masa Median Itu yang saya jelaskan tadi Bangsa Israel Akan dimusnahkan oleh Bangsa Median Tetapi Mujisat Allah Datang kemudian Dengan 300 laki-laki Gedeon berhasil Membunuh 120 ribu orang Median Hampir dalam waktu semalam Jadi Yesaya Menceritakan Apa yang terjadi Pada kemenangan Yang ada Pada Gedeon tersebut Nah Kemudian Raja Hezekiah Berdoa kepada Allah Untuk melawan Ashur Dan apa yang terjadi Sahabat-sahabat Apa yang terjadi Mujisat juga terjadi Layaknya yang terjadi Terhadap Gedeon Ketika dia mampu Berhasil Mengusir Penjajahan Dari Median Maka ketika Yang terjadi Kemudian Adalah Hezekiah Dengan Mujisat yang diberikan Oleh Allah Dalam waktu semalam Dia mampu Membunuh Dan menghancurkan Musuh Dari Yerusalem Sebanyak 185 ribu musuh Yang dipimpin Oleh Raja Hezekiah Ini jelas Berarti Ketika kita Merujuk Daripada apa yang Tertuang di dalam Yesaya 9 Nomor 3 Bahwa akan Terjadi kembali Kemenangan Yang dialami Oleh Oleh Yerusalem Melalui tangan Gedeon Terhadap orang Ashur Ternyata betul Hezekiah Juga mampu Melakukan Pemenangan Terhadap Yerusalem Ketika dia Mampu Mengusir Musuh Yerusalem Dengan Membunuh 185 Musuh Yerusalem Ini Yang dilakukan Oleh Hezekiah Melawan Ashur Jadi saya simpulkan Gedeon Berhasil Mengalahkan Tentara Median Menghabiskan Kurang lebih 120 Tentara Median 120 Sedangkan 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 Hezekiah Mampu Mengalahkan Tentara Media Apa Tentara Daripada Pasukan Yang datang Kepada Yerusalem Yaitu Ashur 185 185 Orang Gedeon Mampu Mengalahkan Tentara Median 125 120 Ribu Orang Tentara Yesus Kapan Yesus Kapan Kapan Dia mengalahkan Musuh Musuh Yerusalem Kapan Kapan Yesus Memberikan Kedamaian Kepada Yerusalem Kapan Gak Pernah Kapan Yesus Memiliki Dipundaknya Kepemimpinan Pemerintahan Kapan Gak Pernah Jadi Sekali Lagi Sebelum Saya Serahkan Kepada Yang Lain Teman Teman Kita Lihat Di Data Nomor 3 Di Yesaya 9 Bahwa Yang Menggenapi Nubuatan Yesaya 9 Nomor 6 Ini Ada Di Nomor 3 Yaitu Ketika Ada Orang Dari Sisi Yerusalem Yang Mampu Membebaskan Yerusalem Layaknya Gedeon Membebaskan Bani Israel Dari Pasukan Midian Maka Itulah Pelakunya Nah Ternyata Sejak Masa Gedeon Sampai Kepada Masa Yesus Sudah Pernah Terjadi Pembebasan Yerusalem Dari Tekanan Asyur Melalui Tangan Raja Hezekiah Siapa Yang Sama Seperti Gedeon Yesus Atau Hezekiah Hezekiah Berapa Tentara Dari Pasukan Asyur Yang Dibaswi Oleh Hezekiah 185.000 Orang Yesus Berapa Yang Dimusnahkan Musuh Yerusalem Gak Ada Justru Dia Yang Dimusnahkan Jadi Teman Teman Kesimpulan Dari Yesaya 9 Nomor 6 Ini Adalah Untuk Raja Hezekiah Tidak Ada Yang Lain Dengan Demikian Kristen Silahkan Gunung Tikar Dengan Cantik Karena Ternyata Yesus Bukanlah Raja Damai Bukan Ala Kekal Ala Perkasa Tetapi Dia Adalah Manusia Yang Dibunuh Oleh Tentara Romawi Demikian Maaf Ya Saya Terbata-bata Karena Saya Ngantuk Dan Juga Saya Apa Apa Saya Tidak Bisa Membaca Gitu Kalau Saya Berdebat Saya Suka Membaca Demikian Membaca Bang Tapi Padang Juga Ya Makanya Saya Menarangkan Bibel Seperti Kami Gini Saya Gugel Itu Begitu Caranya Saya Baca Di Google Begitu Terbata-bata Entah Apapanya Gugel Gini Bang Ini Tadi Kan Kita Bahas Itu Terkait Dengan Nubuatan Yesaya Jadi Dari Pemahaman Atau Apa yang Disampaikan Bang Gumba Tadi Kan Yang Dibuatkan Oleh Yesaya Ini Siapa Raja Siapa Niskiyah Raja Niskiyah Apakah Niskiyah Itu Dilahirkan Oleh Anak Darah Yesaya 95 Berbicara Anak Darah Tindak Kita Kembali Yesaya 7 Yesaya 7 Sudah Terangkan Tadi Itu Bija Kontek Jangan Disamakan Enggak Kita Kembali Dari Itu Sebab Itu Tunggu Yang Memberikan Kalo Di Yesaya 7 Kedatangan Immanuel Itu Sebagai Pertanda Untuk Ahas Gitu Loh Beda Raja Ahas Itu Raja Ahas Nah Kalau Yang Disini Ini Raja Iskiyah Jangan Ditampur Dibuatkan Itu Untuk Dua Orang Untuk Dua Orang Itu Beda Beda Yang Di Yesaya 7 Itu Maher Jalal Hasbas Nah Kalau Yang Di Yesaya 9 Ayat 6 Ini Iskiyah Jangan Ditampur Tampur Beda Konteknya Beda Itu Gak Beda Kontek Disini Bang Oh Gak Beda Kontek Gimana Bang Jumah Menerangkan Itu Kepada Iskiyah Sementara Kalau Yang Di Yesaya 7 14 Itu Itu Anaknya Yesaya Siapa Mahir Jalal Hasbas Makanya Anda Baca Dari Yesaya 8 Ini Dari Ayat 5 Ya Tuhan Melanjutkan Firmannya Benar Ya Di Mahir Jalal Hasbas Ini Di Ayat 3 Kemudian Aku Menghampiri Istriku Ia Mengandung Dan Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Lalu Berfirman Tuhan Kepadaku Namah Eladia Mahir Salal Hasbas Inilah Si Siapa Itu Tadi Immanuel Itu Makanya Di Ayat 8 Nanti Disebut Langsung Namanya Ya Immanuel Jadi Jangan Dicampur Campur Bang Gak Gak Nyambung Itu Gak Cocok Untuk Yesus Bang Kan Sudah Saya Terangkan Coba Anda Baca Pelan-pelan Dari Ayat 1 Yesaya 7 Itu Dibaca Dari Ayat 1 Sampai Ayat 17 Nanti Anda Akan Tahu Nih Apa Saya Perubatakan Tapi Penggenapannya Ada Di Ayat B Lukas 1 Ayat 31 Ini Itu Penggenapannya Kalau Anda Paksakan Bang Yesus Menggenapi Ini Yesus Datang Untuk Menggenapi Oke Saya Jawab Oke Kalau Anda Memaksakan Yesus Menggenapi Nubuatan Yang Ada Di Saya Maka Konsekuensinya Yesus Tidak Terlahir Ajaib Karena Apa Karena Yang Bisa Menduduki Tahta Daud Itu Keturunan Daud Keturunan Biologis Anda Paham Tidak Apa Sarat Yang Terjadi Mesias Apa Sukunya Anda Paham Tidak Yang Bisa Menjadi Mesias Itu Harus Dari Suku Yehuda Apakah Yesus Ini Dari Suku Yehuda Tidak Bang Terus Yesus Dari Suku Apa Menurut Abang Yesus Itu Dari Suku Lewi Bukan Dari Suku Yehuda Dia Karena Maria Dari Lewi Gitu Bang Nah Kalau Anda Percaya Kepada Silsilah Itu Seharusnya Yesus Ini Anak Gantungnya Yusuf Supaya Dia Bisa Menduduki Takhta Daud Gitu Loh Kalau Karena Daud Ini Dari Suku Yehuda Tidak Bisa Lari Ke Yesus Makanya Kalau Dipaksakan Ini Untuk Yesus Konsekuensinya Yesus Anak Diluar Nikah Mau Ini Kan Dipaksakan Makanya Nanti Kalau Anda Lihat Di Dalam Roma Satu Ayat Tiga Apa Kata Paulus Yesus Ini Sperma Daud Di Situ Dikatakan Spermatos Daud Dalam Bahasa Yunaninya Itu Dipaksakan Itu Padahal Nggak Bisa Mau Dipaksakan Nggak Bisa Kalau Dipaksakan Yesus Harus Spermanya Daud Harus Ada Keturunan Apa Namanya Biologis Sementara Kita Percaya Bahwa Yesus Itu Tidak Ada Silsilah Biologis Dengan Daud Gitu Loh Kenapa Itu Dipaksakan Ke Immanuel Supaya Yesus Bisa Menduduki Ramalan Ini Kan Kan Begitu Sebenernya Nggak Dipaksakan Itu Kan Dari Dari Kekataan Dari Santo Gabriel Atau Maliket Gabriel Dimana Di Matius Itu Matius Di Lukas Ayat 1 Ayat 31 Itu Adanya Di Matius 7 Ya Itu Bukan Kata Maliket Di Lukas 1 Matius 7 Ayat 23 Sesungguhnya Anak Dara Itu Akan Mengandung Dan Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Dan Mereka Menamakan Dia Immanuel Yang Berarti Allah Menyertai Kita Itu Bukan Kata Malaikat Itu Kata Penulis Matius Nah Ini Dia Yang Saya Bilang Ini Maksa Padahal Immanuel Kalau Kita Baca Di Dalam Yesaya 7 Ayat 14 Jelas Konteknya Itu Pertanda Bagi Ahas Bahwa Negeri Yang Ditinggali Ahas Tidak Akan Diserang Oleh Raja Pekah Dan Raja Rezin Fin Rel Maya Baca Dari Ayat 1 Biar Anda Paham Jangan Cuma Dicomot Satu Ayat Gitu Loh Kami Ini Menguasai Bibel Bang Tidak Mau Asal Comot Seperti Kristen Main Comot Main Comot Tapi Kehilangan Kontek Jadinya Kalau Itu Main Mencomot Keimanan Keimanan Kita Kan Beda Iman Itu Mencomot Ayat Sehingga Kontek Mencomot Kita Kita Rumut Oke Kalau Coba Anda Pernah Baca Dari Yes Ayat 7 Ayat 1 Ayat 17 Sudah Pernah Baca Eh Jujur Kami 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 Kita Lihat Mungkin Di Kan Jawab Jujur Sorry Bang Bentar Bang Saya Minta Anda Jujur Kali Ini Pernah Anda Baca Dari Yesaya 1 Yesaya 7 Ayat 1 Sampai Ayat 17 Pernah Jujur Pernah Cuman Kita Tidak Biasa Menghafal Seperti Teman Teman Kalau Anda Pernah Kita Baca Seharusnya Anda Tahu Bang Bahwa Emanuel Itu Untuk Ahas Makanya Saya Tadi Sedikit Dari Ayat 10 Disitu Yesaya Meminta Kepada Ahas Untuk Melayu Kenapa Ada Filmnya Di Lukas 2 11 Hari Ini Telah Lahir Dia Itu Memaksakan Diri Supaya Yesus Itu Sesuai Sementara Kita Menyimpulkan Atau Mengancur Insulsi Bahwa Itu Kesannya Dipaksakan Itu Kan Tertulis Tertulis Mana Segini Gini Loh Ya Para Penulis Bibel Ini Menghendaki Apa Yang Terjadi Di Jaman Yesaya Itu Juga Terjadi Nggak Bisa Nggak Bisa Katakan Begitu Kenapa Tidak Bisa Karena Emanuel Karena Emanuel Ini Kalau Anda Baca Dengan Baik Bukan Bukan Tentulis Tahun Kemudian Karena Emanuel Ini Sudah Dangan Di Yesaya 8 Ayat 8 Anda Kalau Katakan Sekarang Apa Artinya Apa Artinya Gimana Itu Nggak Ada Oke Kalau Anda Maksa Untuk Yesus Pertanyaan Saya Oke Kalau Itu Anda Maksa Untuk Yesus Pertanyaan Saya Kapan Yesus Dipanggil Emanuel Ayo Karena Di Matius 1 Ayat 23 Dikatakan Sesungguhnya Anak Dara Itu Akan Mengandung Dan Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Dan Mereka Akan Menamakan Dia Emanuel Ayo Sekarang Kapan Maria Menamakan Yesus Emanuel Dan Siapa Yang Menyebutnya Emanuel Ayo Tunjukkan Emanuel Siapa Yang Manggil Yesus Emanuel Siapa Tetapi Kalau Mahir Jalal Hasbas Dipanggil Emanuel Ada Yesaya 8 Ada Pembuktian Sekarang Saya ingin Bukti Dari Anda Kapan Yesus Dipanggil Emanuel Karena Dia Disitu Dikatakan Akan Diberi Nama Emanuel Maksud Diberi Emanuel Setelah Dipanggil Bejok Kan Aneh Coba Tunjukkan Pada Saya Kapan Yesus Dipanggil Emanuel Emanuel Itu Yesus Iya Kapan Dipanggil Emanuel Kapan Kalau Memang Emanuel Itu Yesus Apakah Ibunya Pernah Memanggil Hei Emanuel Anakku Apakah Yusuf Bapak Dirinya Pernah Manggil Yesus Emanuel Kalau Dipanggil Kelu Berarti Sudah Salah Bisa Jawab Enggak Karena Disini Dikatakan Dia Akan Diberi Emanuel Menyertai Benarkah Yesus Diberi Nama Emanuel Tuhan Diberi Dari Emanuel Itu Tuhan Tanya Arti Saya Tanya Arti Ya Saya Tanya Kapan Yesus Dipanggil Emanuel Kapan Saya Katanya Arti Disitu Sudah Dijelaskan Emanuel Artinya Allah Menyertai Kita Di Matthew 1 Ayat 23 Yang Saya Pertanyakan Kapan Yesus Dipanggil Emanuel Karena Disini Dikatakan Iya Eh Anak Apa Dan Mereka Akan Menamakan Dia Emanuel Sekarang Siapa Mereka Ini Yang Memberi Nama Yesus Emanuel Siapa Mereka Mereka Yusuf Dan Wari Yusuf Dan Wari Kapan Setelah Yusuf Waki Diberi Nama Emanuel Mana Putih Emanuel Yesus Tadi Iya Mana Siapa Ada Harus Ada Bukti Bukti Mana Buktinya Yesus Dipanggil Emanuel Anda Tanya Ke Saya Mana Buktinya Mahir Jalan Hasbas Dipanggil Emanuel Saya Tunjukkan Ayatnya Sekarang Tunjukkan Kepada Saya Yesus Dipanggil Emanuel Ayo Ayo Tunjuk Gak Bisa Bos Itu Terlalu Dipaksakan Supaya Yesus Bisa Menduduki Supaya Yesus Bisa Menduduki Yesaya 9 Ayat 6 Makanya Makanya Surat-surat Kanonik Kitab Kanonik Itu Ditulis Bukan Untuk Orang Yahudi Tapi Diperuntukkan Untuk Orang Romawi Yunani Karena Kalau Surat-surat Paulus Dan Kitab Kanonik Itu Dikirimkan Kepada Orang Yahudi Mereka Akan Melemparkan Kecemberan Karena Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Isi Apa Yang Ada Dalam Isi Kitab Kanonik Itu Dengan Kitab Mereka Makanya Ini Lakunya Untuk Non Yahudi Makanya Anda Gunakan Kitab Ini Untuk Mencocokan Kitab Orang Mau Nggak Orang Yahudi Mengambil Kitab Anda Dan Mengatakan Oh Ya Betul Ini Untuk Yesus Nggak Akan Dan Penulis Kitab Sudara Memang Menuliskan Bukan Untuk Orang Yahudi Tapi Untuk Orang Romawi Dan Anda Percaya Itu Makanya Isi Mengatakan Waspadalah Kepada Orang Farisi Ahli Taurat Karena Ahli Taurat Itu Akan Membuat Sebuah Cerita Cerita Yang Akan Dijual Ke Roma Dan Yunani Inilah Hasilnya Kitab Sudara Yang Tidak Nyambung Coba Seperti Yang Saya Terangkan Tadi Ya Nggak Usah Terlalu Jauh Ngambil Kesimpulan Kita Yesaya Sembilan Sebelum Sampai Sampai Pada Tentara Ashur Bahkan 185 Ribu Tentara Ashur Itu Dibasmi Oleh Hezekiah Dalam Satu Malam Jadi Yang Dimaksud Disitu Adalah Hezekiah Dan Yang Telah Lahir Pada Satya Saya Menuliskan Memang Hezekiah Hezekiah Dalam Masa Masibalita Belum Nermaja Dia Belum Jadi Raja Dia Nah Yesus Kalau Dianggap Sebagai Orang Yang Membebaskan Yerusalem Dari Penindasan Layaknya Gedeon Menghancurkan Kemudian Tentara Midian Itu Yesus Kapan Lakukan Itu Nggak Ada Nubuatan Untuk Dua Orang Diborong Semua Untuk Yesus Tapi Nggak Ada Satupun Yang Cocok Nggak Ada Yang Satu Cocok Ada Jadi Dengar Begini Ini lahir Ini Namanya Hezekiah Ini Bapak Yang Kekal Saya Kekal Dia Dikelari Dia Dikelari Dipanggil Dia Dipanggil Bapak Yang Kekal Dia Tadi Tadi Ngari 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 Apa Namanya Hesikiah Itu Namanya Siap Hesikiah Bang Anto Bang Anto Ketian Dulu Biar Biar Bang Jumat Dulu Biar Nanti Ada Ketian Dalam Pribadi Yesus Itu Ada Immanuel Ala Menyertai Dan Yesus Itu Ala Yang Menyelamatkan Ya Itu Dari Kristen Tapi Kitabnya Orang Nggak Cerita Itu Sebelum Anda Lahir Kalau Yang Anda Imani Ini Benar Lebih Duluan Orang Yahudi Beriman Kepada Kitab Anda Beriman Kepada Yesus Pak Tidak Orang Yang Sejago Mana Anda Memahami Kitab Yahudi Daripada Orang Yahudi Orang Yahudi Mereka Menafsirkan Atau Menunggui Mesias Itu Itu Orang Yang Berperang Secara Politik Begitu Tapi Masukkan Masuk Kedatangan Besok Ini Memang Kayak Begitu Enggak Berarti Bukan Yesus Yang Menyelamatkan Dunia Menyelamatkan Dunia Dari Dosa Manusia Ini 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 Datanya Sudah Jangan Jelas Dosanya Bagus Datanya Orang Jelas Wah Itu Cerita Kristen Itu Cerita Dongeng 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 Buatan Orang Farisi Itu Kita Gak Percaya Yang Itu Nanti Bang Zuma Nanti Kayak Paulus Nanti Dulunya Saya Ulus Percaya Suatu Waktu Banyak Cerita Mimpi Jangan Mimpi Anda Bercerita Tentang Kerajaan Real Tentang Kerajaan Dunia Gak Bercerita Tentang Kerajaan Surga Bos Sementara Yesus Di dalam Yohanes 18 11 Ketika Ditanya Tentara Tentara Romawi Apakah Kamu Raja Bukan Kerajaanku Aku bukan Raja Di dunia Ini Tentulah Kau Akan Membelaku Saat Aku Diserahkan Sementara Yesus 9 Ayat 5 Bercerita Tentang Kerajaan Daud Akan Dikembalikannya Kerajaan Daud Nah Siapa Yang Bisa Melakukan Itu Raja Hizkiah Baca Dua Raja Raja 19 Ayat 29 30 Bos Aduh Ada kurang jauh Baca Baca Bibelnya Berkosa Kitabnya Orang Jadi Gini Loh Yang saya mau Tanya Gini Kalau memang Sikiyah Itu Bapak Yang Kekal Itu Di Kitab Mana Mau Cari Tahu Kalau Memang Dia Bapak Yang Kekal Berkasa Berkasa Sikiyah Artinya Alah Yang Berkasa Mengapa Orang Menggelarinya Orang Menggelarinya Baca Baca Dalinnya Orang Orang Memanggilnya Bukan berarti Dia betul-betul Adalah Allah yang Berkasa Orang Menggelari Dia Layaknya Bapak Suharto Digelari Singa Asia Apakah Betul-betul Dia Singa Coba Baca Dan tanya Besar Kekuasaannya Dan Damai Sejahtera Tidak Akan Berkeseduhan Berkeseduhan Di atas Tahta Daud Dan Di dalam Kerajaannya Ini berbicara Mengenai Kerajaan Daud Ini Bukan Kerajaan Tahayul Coba Apa Yesus Pernah Tidak Tidak Sudah Tamat Baca Bibel Belum Belum Ada Pendeta Yang Hapalan Bibel Lebih Saya Mimpi Mana Rokudus Di Kristen Yang Adaro Jahat Rokudus Itu Tanda Rokudus Itu Apa Pekerjaan Rokudus Apa Menurut Yesus Apa Rokudus Dapat 7 Karni Rokudus Nanti Bang Zuma Tenangan Rokudus Itu Eh Rokudus Itu Apa Kau Jangan Menghayal Rokudus Itu Apa Menurut Yesus Menurut Apa Rokudus Itu Menurut Yesus Apa Rokudus Itu Menghayal Anda Ini Rokudus Kitabnya Orang Rokudus Itu Adalah Malekat Yang Datang Mengajarkan Kebenaran Malekat Itu Manusia Malekat Itu Manusia Yang Dikendaki Allah Untuk Berkarya Di Dalam Kerajaan Malaikat Manusia Gila Malaikat Itu Manusia Ternyata Anak Sekelah Minggu Semua Bukan Anak Anak Memang Mereka Ini Yang Ada Penyesat Rokudus Rokudus Manusia Katanya Aduh Parah 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 Kalian Itu Belajar Lagi Belajar Pake Otak Coba Belajar Bihul Pake Akal Kalian Jangan Pake Iman Terhitung Alah Bapak Alah Alah Rokudus Jadi Kan Tidak Rokudus Rokudus Selain Coba 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 Buktikan Alaanaknya Alaanaknya Ajarkan Apa Alaanaknya Banyak Ayatnya Itu Dimana Alaanak Ini Yesus Kan Maksud Anda Betul Ya Apa Yang Alaanak Ini Ajarkan Tentang Dirinya Aku Adalah Meung Belajar Pake Akal Itu Beragama Itu Harus Pake Akal Ini Sarinda Sarinda Saya Mohon Dengan Sangat Dengan Hormat Tolong Pendetamu Aja Suruh Datang Kemari Ya Jangan Anda Anda Belum Ngerti Bibel Pendetamu Aja Suruh Datang Kemari Antodopo Juga Boleh Saya Minta Dengan Hormat Pendeta Anda Suruh Mewakili Biar Enak Kita Diskusinya Gitu Nyambung Gitu Ini Anda Gak Ngerti Sama Sekali Diskusi Kita Tidak Jambung Tidak Karena Anda Mengambil Kitabnya Orang Mengertikan Kitabnya Orang Asumsi Kedalam Kitabnya Kami Kau Asumsi Orang Asumsi Terhadap Alkitab Kami Loh Kamu Yang Berasumsi Terhadap Kitabnya Yahudi Kami Yang Menjelaskan Perkaranya Apa Kau 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 Lama Itu Kitabnya Kristian Atau Kitabnya Yahudi Itu Kitabnya Kristian Juga Dimana Siapa Yang Nabi Datang Ke Kristian Nabi Mana Yang Datang Ke Kristian Allah Seluruh Umat Manusia Tapi Dia Mengutus Musa Hanya Untuk Bani Israel Mengutus Yesus Hanya Untuk Bani Israel Hayo Sudah Disampaikan Oleh Tuhan Yesus Bahwa Beritakan Injil Yang Mana Injil Yang Mana Injil Yang 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 Yesus Minta Diajarkan Kepada Seluruh Makhluk Injil Yang Injil Yang Mana Injil 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 Juling Asumsimu Kamu yang Berasumsi Injil Mana Yang Yesus Perintahkan Untuk Diajarkan Jangan Mimpi Injil Apa Artinya Injil Injil Kabar Baik Apa Kabar Baiknya Yesus Mati Di Pantek Itu Kabar Baik Semua Kabar Yang Ada Yang Mana Kabar Baiknya Yang 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 Mana Kabar Baik Yang Mana Mati Terkutu Itu Kabar Baik Ya Itu Menurut Kau Kabar Baiknya Yang Mana Kabar Maik Mana Yang Yesus Ceritakan Yang Menyelamatkan Manusia Menyelamatkan Manusia Dengan Cara Apa Dengan Cara Apa Itu Caranya Tuhan Dia Disalibkan Dimana Dalin Dimana Dalin Menyelamatkan Aku Datang Menyelamatkan Manusia Cara Disalibkan Mana Dalin Mana Ini Ajaran Parisi Yang Diajarkan Ke Romawi Yang Kita Minta Yesus Memberitakan Injil Injil Yang Mana Diberitakan Aku Datang Tentang Tentang Tuhan Yesus Dari Kelahirannya Sampai Tentang Injil Injil Tentang Injil Tuhan Yesus Katanya Berita Gembira Tadi Jadi Ketika Yesus Mengajar Ke Baik Allah Itu Menceritakan Tentang Kali Kelahirannya Maksud Itu Mungkin Sundal Bolong Mana Ada Ruh Kudus Di Kristen Cerita Orang Ini Kau Ada Al-Quran Itulah Ajaran Ruh Kudus Bukan Kita Pandang Ruh Kudus Lalu Kristen Yang Ada Di Temu Ruh Kudus Itu Yang Ada Di Tempat Anda Itu Adalah Ruh Iblis Bukan Ruh Kudus Buktinya Buktinya Hanya Iblis Yang Mengajarkan Menyembah Kepada Sesama Manusia Ada Tuhan Mengajarkan Kalian Menyembah Manusia Ada Siapa Yesus Manusia Kau Mungkin Yesus Itu Ayam Sejak Kapan Yesus Itu Manusia Sejak Kapan Yesus Manusia Yesus Nguh Yoh I Nomor Tujuh Allah Berfirman Aku Akan Menurun Ruh Kudus Atas Maria Itu Yesus Itu Terus Maria Melahirkan Apa Maria Melahirkan Apa Dengar 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 Maria Melahirkan Apa Kucing Yesus Itu Manusia Bunda Maria Menyusui Manusia Menyusui Tuhan Aneh Aneh Aja Kalian Ini Ruh Kudus Kudus Kalian Bawa Mana Ada Ruh Kudus Di Kudus Siapa Bilang Mana Firman Tuhan Apa Itu Karangan Karangan Orang Yang Tidak Jelas Lukas 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 Siapa Lukas Ini Siapa Saya Tanya Kalian Lukas Ini Siapa Jawab Dulu Lukas Ini Siapa Lukas Ini Siapa Lukas Ini Siapa Penginjil Lukas Ini Penginjil Siapa Yang Suruh Dia Menginjil Siapa Siapa Yang Suruh Lukas Menginjil Siapa 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 Yang Suruh Untuk Bahas Alkitab Ya Supaya Kau Tidak Nyamar Nyamar Supaya Agamamu Itu Bisa Mampus Kalau Ngarjarin Orang Tipe Tipe Kau Kalau Kitab Kalau Kitab Mui Tidak Kau Gunakan Menipu Itu Tidak Masalah Ini Kita Mereka Nipu Ada Rok Lodush Ada Elgitab Ada Rok Ada Kau Gini Ada Kau Dapat Ilmu Kau Dari Mana Kau Kitab Kau Itu Bahasa Yunani Kitab Orang Pagan Gapain Kau Pakai Bahasa Bahasa Islam Ya sudah Ngomonglah Kau Akan Seperti Agustan Kenapa Lalu Ada Penulis Bible Agustan Masih Bagus Matinya Agustan Masih Bagus Matinya Penulis Kitab Itu Yang Kau Pikirkan Matinya Seperti Itu Kenapa Matinya Kayak Begitu Kenapa Karena Dia Menghujat Allah Menghina Allah Tuhan Punya Anak Tuhan Jadi Manusia Tengoklah Matinya Penulis Kitab Kau Itu Ada Yang Baik Matinya Ada Yang Mati Dengan Karoke Gitu Gak Ada Semuanya Matinya Dengan Tersiksa Kenapa Dia Menggenapi Ulangan 18 Nomor 19 Sampai 20 Nabi Palsu Pengajar Palsu Mati Dengan Cara Mengenaskan Itulah Pengarang Kitab Kau Ada Pengarang Kitab Yang Mati Baik Baik Ada Ada Yang Mati Hal Mati Langsung Gak Ada Semua Matinya Mengenaskan Paham Kau Kenapa Dia Menghujat Allah Allah Punya Anak Katanya Kalau Teos Punya Anak Boleh Gak Salaman Kita Allah Punya Anak Allah Apa Itu Kalau Dikatakan Teos Punya Anak Dewa Punya Anak Itu Firman Tuhan Firman Tuhan Dari Nenek Muki Sejak Kapan Lukas Jadi Tuhan Kau Katakan Perkataannya Firman Tuhan Itu Itu Nama Penginjil Nama Penginjil Apa Katanya Tadi Firman Tidak 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 Mungkin Kita Buka Alkitab Nomor Ini Coba Kau Tunjukkan Dalilnya Dimana Yesus Berbicara Tentang Lukas Mana Tunjukkan Saya Yang Umu Lukas Tadi Siapa Yang Umu Saya Minta Dalil Yesus Mengaku Dia Adalah Penyampai Firman Yesus Adalah Penerima Firman Yesus Adalah Penyampai Firman Bukan Lukas Nah Sekarang Ketika Diberitakan Injil Yesus Mana Injil Yang Keluar Dari Mulut Yesus Mana Mana Oh Jadi Maksudnya Abang Ini Dan Tidak Usah Percaya Ajalah Yang Kitab Korintus Yang Kitab Surah Itu Bukan Firman Tuhan Silahkan Anda Percayain Bahwa Itu Adalah Karya Tulis Yang Berbentuk Klipping Yang Ditulis Untuk Roma Silahkan Anda Percaya Tapi Jangan Kemudian Anda Pahamkan Kekami Bahwa Itu Firman Tuhan Itu Nonsense Nonsense Yesus Yang Menjadi Firman Tuhan Itu Adalah Apa Yang Keluar Dari Mulut Yesus Itu Firman Tuhan Yang Keluar Dari Mulut Lukas Itu Karangan Manusia Lukas Yesus Datang Menerima Firman Dari Tuhan Lukas Itu Asistennya Paulus Sang Farisi Serigala Berbulu Domba Mana Coba Coba Dimana Yesus Mengajarkan Tentang Lukas Tentang Markus Tentang Paulus Dimana Itu Sementara Yang Inilah Anakku Yang Kukasihi Dengarkan Dengarkan Siapa Dia Lukas Paulus Yesus Kan Lalu Kenapa Allah berfirman Di Yohanes 3 Kenapa Allah berfirman Di Yohanes 3 16 Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Inilah Sehingga Ia Telah Mengerikan Anaknya Yang Tunggal Anaknya Supaya Dia Yang Percaya Oke Oke Sekarang Siapa Yang Mau Dipercaya Disitu Menurut Tuhan Yohanes 3 16 Lukas Paulus Atau Yesus Kan Oke Yesus Yang Harus Dipercaya Bukan Paulus Bukan Lukas Oke Tetapi Yesus Nah Sekarang Mana Pernyataan Mana Ajaran Yesus Sekarang Yang Harus Sekarang Yang Harus Dipercaya Dipercaya Yesus Atau Yang Harus Dipercaya Lukas Atau Yesus Barang Siapa Yang Percaya Kepada Yesus Bukan Barang Siapa Yang Percaya Kepada Lukas Betul Firman Tuhan Di Yohanes Firman Tuhan Firman Tuhan Lagi Firman Tuhan Lagi Sejak Kapan Tuhan Berfirman Ke Lukas Sejak Kapan Nah Yang Bilang Lukas Siapa Saya Bahas Yohanes Kamu Bahas Nggak Di Lukas Nah Sekarang Kalau Yesusnya Itu Adalah Yang Harus Dipercaya Tunjukkan Apanya Yesus Yang Mau Dipercaya Apanya Tubuhnya Tubuhnya Manusia Apanya Yang Harus Dipercaya Sini Tentu Adalah Perkataannya Kan Yang Harus Dipercaya Yesus Itu Ya Kan Benar Nggak Karena Karena Anak Sebenarnya Berfirman Bawa Yang Ya Apa Mengeruniakan Anak Yang Tunggal Yaitu Yesus Kristus Oke Iya Barang Siapa Yang Percaya Kepada Anaknya Akan Memperoleh Hidup Yang Kekal Betul Iya Betul Betul Apanya Yang Harus Dipercayai Apanya Yang Harus Dipercaya Yesus Itu Nah Firman Yang Disampaikan Yesus Begitu Nah Firman Yang Disampaikan Oleh Yesus Pintar Kali Ini Coba Sekarang Firman Mana Yang Disampaikan Oleh Yesus Yang Mengantar Sodari Menuhankan Yesus Tujukan Oh ada Dionis Dionis 13 13 Dia berpunyai Demikian Kamu Menyebut Aku Guru Dan Tuhan Dan Kata Mujud Tepat Sebab Memang Akulah Guru Dan Tuhan Gitu Sodara Ya Paham Ya Oke Tuhan Atau Tuhan 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 Bahasa Ibraninya Apa Bahasa Yunaninya Apa Bahasa Yunani Bahasa Ibrani Karena Ini Firman Tuhan Yang Berbunyi Demikian Kurios Yesus Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia Dia Menggunakan Bahasa Aram Maran Yesus Menggunakan Bahasa Aram Itu Bahasa Indonesia Mas Yesus Menggunakan Bahasa Apa Ketika Dia Membacakan Firman Kepada Bani Israel Bahasa Apa Yang Digunakan Mas Aram Kenapa Harus Bahasa Apa Karena Ini Dipunya Jelas Jelas Katanya Katanya Harus Percaya Yang Harus Dipercaya Dengarkan Dengarkan Saya Mas Dengarkan Mas Dengarkan Mas Dengarkan Yang Harus Dipercaya Di dalam Yohanes 3 Nomor 16 Lai Atau Yesus Eh Yang Harus Dipercaya Lai Atau Yesus Yohanes 3 Nomor 6 16 Barang Siapa Percaya Kepada Dia Dia Akan Memperoleh Hidup Yang Kekal Yang Tidak Percaya Binasa Sekarang Yang Mau Dipercaya Menurut Menurut Yohanes 3 Yang Mau Dipercaya Menurut Diskusi Yang Mana Yang Harus Dipercaya Menurut Yohanes 3 16 Yesus Atau Lai Mana Yang Harus Dipercaya Menurut Yohanes 3 Lai Atau Siapa Yang Harus Dipercaya Disitu Yesus Atau Lai Yesus Karena Allah Sudah Berkendak Yesus Berarti Kalau Yesus Yang Harus Dipercaya Berarti Kita Harus Menuju Kepada Perkataan Yesus Yesus Berkata Menggunakan Bahasa Indonesia Atau Bahasa Aramaic Aramaic Kok Kenapa Sudah Jadi Bahasa Inggris Bahasa Arab Bahasa Inis Katanya Tadi Katanya Tadi Harus Percaya Yesus Yesus Pada Saat Itu Berbicara Kami percaya Sesuai firmanya Bukan kami Percaya Itu di luar Dari Bebel Oke Kami percaya Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Karim Coba Sekali-kali Kalau bicara Dengan Bang Suma Itu Pakai Matanya Untuk Mendengar Astagfirullahaladzim Anda sendiri Mengatakan Percaya Kepada Yesus Yesus Pada saat itu Berbicara Bahasa Aram Apa Yang Diucapkan Yesus Berdalam Bahasa Aram Pada saat Itu Apa Maran Maran Apa Maran Itu Bahasa Maran Ini Tuan 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 Firman Yang keluar Dari mulut Yesus Itu Bahasa Indonesia Atau Bahasa Aram Yang saya Jelaskan Sudah Lain Saya Tanya Disini Firman Firman Yang keluar Dari mulut Yesus Itu Bahasa Indonesia Atau Bahasa Dasar Bahlul Bahlul Kamu Harus Percaya Kepada Yesus Yesus Pada saat Itu Menggunakan Bahasa Jepang Kucelok Dasar Salome Oh Akhirnya Kan Diajar Ajarin Begitu Untung Untung Tadi pagi Saya Minum Balok Manis Ya Kenapa Si kalian Bodohnya Minta Ampun Dibilang Manusia Maran Maran Berarti Berarti Dalam Bahasa Indonesia Tuan Antara Tuan Dan Tuhan Itu Beda Tuan Jokowi Tuhan Jokowi Beda Tuan Tuan Handi Tuan Handi Beda Beda Alaha Dan Maran Itu Beda Teos Dan Kurios Itu Beda Bah Lel Nah Ini Sudah disuruh Kupinya Kupinya Tidak Berfungsi Aku suruh Matanya Juga Mendengarkan Tidak Berfungsi Juga Sudah Itu Sudah Sulit Memang Terdoktrin Jauh Gini Kalau Saya Melihat Johannes Di Gayat 16 Ini Saya Tidak Pertaya Kalau Itu Ucapan Tuhan Dari Surga Sebab Yesus Pernah Ngomong Begini Dia Yang Mengutus Aku Suaranya Tidak Pernah Kamu Dengar Rupanya Tidak Pernah Kamu Lihat Leni Aduh Jangan Jangan Suara Se Se Karena Hanya Setan Yang Punya Kepentingan Mengatakan Disi Tuhan Allah Ayo Teman Kristen Yang Yang Dibawa Silahkan Naik Bertanya Aja Aduh Para Ini Sahabat Sahabat Ini Ya Anda Lihat Padahal Ini Kita Lakukan Di tempat Saya Sudah Ampir Jam Satu Belum Ada Tidur Dari Kemarin Ini Dilakukan Semata Mata Untuk Menyelamatkan Semata Mata Untuk Beri Petunjuk Beri Peringatan Memberi Kabar Gembira Gini Loh Sampai Segitunya Ya Ampun Kitabnya Orang Yes Diambilnya Tujukan Kepada Yesus Padahal Tidak Nyambung Pada Yesus Immanuel Yesus Tidak Pernah Dipanggil Immanuel Belum Lagi Tadi Yohanes 13 13 Yesus Berdirinya Tuhan Topless Jadik Muskater Dijelaskan Begitu Betai Ayat Ayatnya Dibawa Semua Eh Tetap Ada Untuk Yesus Memang Mengimani Manusia Sebagai Tuhan Ini Bikin Orang Koprak Bener Itulah Makanya Al-Quran Mengatakan Allah Berfirman Makhluk Melata Di atas Muka Buni Yang Paling Hina Dari Hewan Itulah Orang Orang Kafir Gitu Al-Quran Iklan Dulu Sejenak Teman-teman Ini Masih Berlaku Ya Teman-teman Masih Bersuara Ini Karena Beberapa Jam Sebelumnya Saya lagi Kondisi Biasalah Ngedrop Sudah sehat Bang Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah Teman-teman Masih berlaku Ya Untuk Beramal jari Ya Di Pengadaan Perlengkapan Masjid kita Di Makassar Ya Di Bolangi Kabupaten Goa Sulawesi Selatan Nur Maulida Gitu Akhirnya Udah Lancar Ya Bang Jawa Udah Alhamdulillah Tinggal Penyambungan Ke Masjid Terus Kemudian Material Untuk Pembangunan Sekretariat Tempat Imam Istirahat Tidur Di Sana Sementara Berlangsung Begitu Tapi Tinggal Memerlukan Beberapa Persen Saja Untuk Finishing Jadi Kami Masih Menunggu Partisipasi Atensinya Semua Amal Bejaria Silahkan Bisa Berbagi Di Rekening Yayasan Makassar Maulab Center Indonesia Bank DTN Yang ada Julki Pilemabas Yang ada Juga Dianis Lewes Channel Bisa Mengumum Nomor Saya Kira Kira Begitu Teman Teman Masih Ditunggu Kurang Kurang Berapa Lagi Kurang Kira Udah Berapa Yang Terkumpul Intinya Sisa 62 6,2 Yang Kita Butuhkan Beromah-lomah Teman Sisa 6,2 Baru Kita Tutup Orang Lebih 6,2 Lagi Sebenarnya Kita Bisa Nutupi Bersama Disini Ya Tapi Mari Kita Berbagi Oke Masih Boleh Nampilin Datang Yang Tadi Maaf Sosok Ikut Campur Urusan Agama Orang Gitu Kan Tadi Aku Lanjut Kepentang Apun Sedikit Boleh Digedain Layar Mampung Ingat Siapa Yang Tidak Tergentar Melihat Mas Salah Satu Bukian Layar Ustadz Alif Awas Kudur Bangun Nah Saya gini Ini salah satu Akun Dari Kawan Kristen Mungkin Tidak Ada Yang Asing Dan Apa Misi Dia Ini Yang Perlu Kita Baca Misi Mungkin Dibaca Oleh Kawan Islam Maupun Kristen Misi Pemurta Dan Masal Bayangkan Saja Intinya Ini Dulu Siapa Disini Yang Sedang Mengobrak Abrik Dari Ajaran Islam Tentu Dari Kawan Kawannya Sendiri Dan Dia Ini Adalah Dari Seorang Kristen Dan Siapa Yang Akan Membentengi Akidah Umat Islam Tentu Kami Semua Disini Yang Hadir Insya Allah Niat Baik Untuk Membentengi Akidah Umat Dan Mencerdaskan Anak Bangsa Dan Memang Ketika Dia Berpegang Kepada Manusia Togod Dan Sebagainya Allah Sudah Katakan Di antara Mereka Justru Akan Terjadi Saling Bermusuhan Nah Itu Tertulis Al-Quran Sampai Hari Kiamah Disini Dikatakan Di dalam Al-Quran Nuh Ya Justru Disini Kita langsung Ke poinnya Tetapi Mereka Sengaja Melupakan Sebagian Dari Apa Yang Mereka Telah Diberi Peringatan Dengannya Maka Kami Timbulkan Di antara Mereka Permusuhan Dan Kebijian Sampai Hari Kiamat Dan Kelak Allah Akan Memberitakan Kepada Mereka Apa Yang Mereka Kerjakan Nah Ini Ada Surah Al-Maidah Telah Belas Dan Dia Ini Ya Tau Sendilah Dari Kristen Sekarang Terima kasih Mbak Semoga Berkah Dilantarkan Segala Urusannya Amin Biar Pelaramin Tapi Begini Nanti Lanjutin Lagi Niat Untuk Memurkad Masal Jangan Ditutup Ternyata Ternyata Dia Sendiri Yang Ribut Antara Terhitung Dan Wanes Itulah Allah Berfirman Mereka Tidak Menipu Allah Tidak Memperdaya Allah Dan Allah Juga Punya Perkara Dengan Dia Ya Ustadz Uru Ba Allah 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 Itu Sebaik Baik Pembalas Makar Nah Itu Mereka Cakaran Cakaran Sendiri Kan Satu Lagi Yang Mengutakatik Al-Quran Adalah Websitenya Ini Aduh Websitenya Udah Ada Dan Ya Dan Ada Ternyata Di Android Di Android Saya temuin Ternyata Ada Juga Ini Adalah Penyesatan Terhadap Islam Yang Dibuat Oleh Kristen Dan Mengambil Dari Dari Al-Quran Nah Apakah Kami Hanya Akan Diam Oh Ya Allah Bu Hamka Berpesan Kalau Agamamu Dihina Dilecehkan Direndahkan Di Utak Atik Kamu Diam Saja Tidak Tergerak Ganti Bajimu Dengan Kain Kafan Saya Tidak Mau Dibuat Ya Disini Mereka Melintir Melintir Semua Tentang Bagaimana Nabi Isra Dan Bagaimana Yesus Ketua Nyesus Ngambil Pembelaannya Dari Ayat Al-Quran Mereka Mengambil Disini Siapa Yang Akan Membela Agama Allah Disini Tentu Seluruh Kalangan Umat Islam Yang Hadir Ya Itu Poinnya Jadi Buat Kawan Kristen Tadi Mohon Maaf Ya Mungkin Saya Tahu Anda Niatnya Baik Dan Ini Namanya Orang Orang Yang Memurtahkan Dari Ini Namanya Orang Orang Android Kalau Ingin Misionaris Dia Enjoy Pake Nama Isha Gitu Tapi Kalau Di Intern Dia Gak Pake Kenapa Selalu Plagiat Gitu Gak Percaya Secara Intern Pake Do Yunani Gitu Gak Plagiat Agam Gak Laku Bang Ganti Tengah Ini Gak Tahu Aja Heran Saya Ya Bumpung Tadi Ini Dan Masih Banyak Disaksikan Ribuan Pasang Mata Makanya Kadung Aja Kita Buka Biar Pada Melek Matanya Gitu Ini Coba Apa Maksudnya Adakah Cara Masuk Surga Tanpa Hisab Ujung Ujung Apa Awal Awalnya Dipake Al-Quran Quran Surah Ujung Ujung Minta Perminta Ujung 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 Tadi Ketika Ibu Itu Bertanya Apa Tujuan Kalian Membuat Begini Tujuannya Menyadarkan Supaya Tidak Menyembah Anak Orang Begitu Tadi Nah Itu Oh Mestinya Saya Agak Nanti Malah Jadi Males Ya Naiknya Ya Kenapa Ini Mengumum Al-Quran Kenapa Ini Al-Quran Ini Mutip Ayat Al-Quran Tadi Dilarikan Nanti Kroma Lima Lima Dilan Ketuhan Yesus Intinya Itu Ngambilnya Dari Surat Pak Ulus Lagi Apa Al-Quran Itu Jiji Dengan Ketuhanan Yesus Itu Jiji Bahkan Dikatakan Orang-orang Kafir Itu Najis Jadi Jiji Al-Quran Itu Kenapa Mesti Memperkuat Itu Mengutip Al-Quran Terus Kemudian Disinkronkan Dengan Tulisan Paulus Itu Website Isa Dan Isa Ya Nah Ini Untuk 2300 Yang Mendengarkan Edis Itu Lahirnya Disini Dulu Dia Admin Website Ini Berkembang 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 Saya Disitu Ustaz Tunggu Jadi Naikin Dari Tadi Tapi Dia Tidak Mas Tidak Tarik Jaringannya Mungkin Gaguan Ya Minta Lain Perbintaan Ustaz Betul Nah Cobalah Disini Coba Mengutip Ayat Al-Quran Surah 3 Ayat 47 Surah Al-Imran Ayat 47 Surah An-Nisa 171 Quran Surah Apa Ini Mariam Ayat 19 Quran Surah 3 Al-Imran Lagi Ayat 49 Ini Mencari Ketuhanan Nabi Isa Mencari Ketuhanan Yesus Dari Al-Quran Kenapa Dikitabnya Tidak Lengkap Padahal Dibantu 14 Surat Paulus Masih Kurang Maruk Benar Kenapa Coba Dari Al-Quran Ujung Ujung Nabi Di Ini Kerema Gitu Loh Itu Siapa Yang Muslim Paulus Siapa Yang Mau Naik Ditinggal Kita Nunggu Oten Teman-teman Yang Muslim Juga Tolong Ngerti Itu Juga Sering Naik Kok Teman-teman Kita Mau Diskusi Teman-teman Kristen Yang Mau Diskusi Silahkan Kita Mau Diskusi Saya Tahu Ustaz 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 Tapi dia Tidak Tarik Jaringannya Mungkin Bisa Jadi Terus Ustaz Ustaz Seru Itu Siapa Yang Nyalur Bidik Gara-gara Tentang Kitanya Dibacain Ustaz Tentang Kitanya Oh About Tentang Websitnya Aduh Ya About Ya Itu Tapi Ini Ustaz 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 Terbaru Tanggal 3 Agustus 2003 2023 Wah Wah saya buka hidup tariak saya coba cek dulu nih eh suri 2 Agustus ternyata bentar yang lain tempe dulu tempe dulu ada informasi isi izin dulu di penting banget nih sebentar apa kau silakan kau Tony Haji Tony udah-udah tuh udah saya kirimin tuh ya 6 juta setengah tuh buat kekurangan bangun ya Pak Pak Masya Allah 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 makasih Pak Haji Masya Allah makasih Pak Haji sehat selalu Barakallah sehat selalu sama-sama ya makasih Pak Haji silahkan masuk komal dulu Pak Haji masuk komal dulu ya siap aja siap-siap makanya Masya Allah luar biasa ini bener-bener Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh iya saya sudah dijapri beliau ini mau alat padahal baru laporannya ada-ada keren-keren kerasi Allah Masya Allah subhanallah tinggal nunggu tinggal nunggu Ustadz unggul nanti beliau bersama Pak Daisugi yang menutupi ini abangnya udah kelar ya Oh iya 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 Pak Daisugi nanti Ustadz unggul dulu tunggu Ustadz unggul dulu baru kita tutup tapi siapa tahu yang masih ingin ya enggak papa mungkin kita bisa beli keran beli apa begitu sih bisa kok tapi itu Ustadz unggul dulu kalau nggak malam ini kita tutup besok malam setelah ada Ustadz unggul lanjut lagi Oke nah ini selain selain juga ada lagi Basti biar terpada melek aja sekaligus baru-baru carin baru waktunya jangan kepanasan ya Nah ini adanya di Android Playstore bisa dan Islam sama logonya ya tadi kan websitenya ini ada saya juga baru beberapa hari lihat ternyata ngecek ada dan disini yang digunakan tentu bagaimana eh apa ya gambaran-gambarannya Islam Tentu tuh tuh duislami banget kan jilbab kayak gitu bungelana ini coba kayak gini ini perbuatan siapa coba bencong masih mati 10-16 banget tuh kayak gini nih Aduh ayo red bintang satu ikhwan red bintang 21 musti masih review masih paham Hai nah ini makanya tadi ayo res kode bilang udah mati ini update ini tanggal 2 Agustus 2023 wibar itu bulan ini hidup loh ini Hai ngomong-ngomong sering ngecek ngecek nih 2021 2020 itu enggak ada postingan teh ada lagi ya ternyata pasus saya nih 8 Agustus pasus saya begini kenapa bukan Amsal 17 18 19 dikasih naik gitu ya Kenapa yang kayak gitu-gitu nggak di-nggak dibawain gitu pada lebih menarik ya lebih menarik itu Hai terus firmanlah Allah kepadaku nah Oh Allah dan Oh liba Kenapa bukan Oh Allah Oh liba coba coba nih anak manusia ada dua orang perempuan satu ibu pada masa mu mudanya ia bersundal di sana susunya di jamah-jamah moyang mani nih ayo res eh kok gimana sih abonnya tuh ada di kanan bukan bukan disitu abonnya ada di kanan ya saya ini udah udah di kanan sih ada itu kiri kanan ini sih ada permintaan ada ini kan ada permintaan orang yang bisa kasih bintang satu katanya iya itu di review aja kasih review aja supaya di lakar aja sinar terang kita bintang satu dikit apa lupa namanya di bikin sama Playstore Hai nah kita buka di sini Hai terus kita buka ke nah di atas itu ada masuk satu ini itu dari tadi udah kayak gitu dia udah naik tar-tar itu satu-satu tadi udah naik tapi nggak nggak keluar tutup dari tadi tuh gambarnya tuh dari narik dia nyamki jaringan jaringan start cari-jaringan nulis tak cari-jaringan ya kalau itu atau keluar ini maksudnya ini salif ini kan Oh iya 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 maksud Hai apa itu pengantarnya pada umumnya muslim dan nasrani buka masuk itu sini terus tentang kami kalau kalau ini mata kia-kia korintus ini satu korintus 920 22 kecaya korintus atas atas atas-atas tadi mana maksud maksud situs ini mana klik-klik masuk situs ini udah ini ini udah disini gini loh gini loh kalau lihat deh itu masuk situs ini bukan nanti ada opsinya lagi Tunggu Oh gini berarti ini Hai nah tuh ah bukan tentang amunya pengurus situs ini adalah Aduh ngeri kali pengikut situs ini adalah pengikut Isa al-Masih yang mengasihi orang muslim mereka terdiri dari orang-orang yang terpercaya dan iman timbul dari Injil dan yang berbadan berbeban menolong orang beragama memahami ajaran Al-Quran maupun Bible tentang pribadi Isa al-Masih pengurus ini adalah orang-orang yang sudah banyak menyelidiki Alkitab dan karya tulis Islam serta lama bergaul dengan umat Islam maupun Kristen dengan demikian mereka mempunyai pengertian cukup luas dan mendalam mengenai dua agama besar ini edis ternyata di dalamnya nanti pernah adminnya ya udah akhirnya mantan-mantan admin udah enggak dia sekarang edis jadi toko mebel Aduh jadi melek ya buat saudara-saudara terutama yang dari kalangan Kristen Kenapa kami hadir cukup mungkin yang ini ya Tadudong semuanya Oke ini siapa ini orangnya ini ini personal apa organisasi nah itu kita perlu buka data kalau saya nggak berani untuk ini Aikores gimana Buka dimana organisasi ini organisasi yayasan pasti mau yayasan ya karena kita dulu pernah temenan sama admin-admin ya ini di WA Iya ada amin ya nih ini orangnya dia enggak enggak mampu berdebat cuman membaca aja akhirnya dia bergerilia ya eh enggak gua di takedown Hai payah Aiko resok putusnya kecil ada lagi penulisnya ini penulisnya ini penulisnya ini penulisnya ini yayasannya ini apa yang lu cari gitu loh tidak akan ada orang terpengaruh kayak gini malah lu nanti yang berantem berantem sesama sesama lho iya lho enggak ada enggak ada nggak ada muslim bisa terpengaruh kayak gini-ginian bro iya tapi sekalinya ada Bang Handi mereka dapet ini apa ya apa 2018 itu satu muslim biasa tuh 2 juta 2 juta 5 juta kalau kelasan-kelasannya udah santri kayak gitu-gitu 10 20 tuh Hai tatepudi itu menjual itu kepada mereka menjual itu kan menjual apa Oh saya pernah jadi santri saya guru ngaji gitu-gitu kan kelar bukan lagi 20 juta 10 juta rumah mobil dan wanita kresten nah gitu jadi bukan hanya isa dan Quran ya eh isa dan Islam ya tadi ada juga satunya lagi sama lagi isa dan al-quran ini lebih islam banget sama aja penyesat semua apa lagi ya sama logonya juga masih sama kenapa dia nggak mau membahas Paulus dan Yesus gitu ya karena kan kata Paulus ya untuk orang Yahudi aku jadi seperti orang Yahudi ketika di luar biasa ini paling parah ini dibawa 27 Maret 2023 apakah tujuan wafat isa almasi gitu berarti dia sama kan Yesus dengan Nabi Nabi Isa gitu kaya ngambil galilnya itu dari Alquran makanya iya ke ini kapan Nabi Isa wafat orang belum gitu loh Mereka ngosong nulisannya ya Dewan Wahyu ini orangnya nggak bisa debat jadinya begini-begini gitu ini eh oten-oten ya teman-teman yang bisa diskusi ya kalau lu pakai artikel ini diskusi sama kami kelar lu kelar lu ya kelar justru ini Bang Andi aku akan pakai website itu untuk dialog sama terhitung yang membedakan Yesus dan Nabi Isa gitu hahaha ya kelar dua-duanya kekala-kala kekala 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 berhubung makjumannya belum ngantuk ayo naik dong diskusi di atas yuk teman-teman agama Kristen ya yuk taiping agamanya di bawah ayo teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silahkan naik minta permintaan bener-bener dah ini menyesatkan Rasulullah direndahkan disini dilarikan ke malakan Nabi Isa ini lagi ada laporan dari saya terjadi pemurtadaan hamilisasi gitu ya akhirnya perempuan ini dengan sangat terdoktrin ya ikutlah kayak begini-begini nih sabar ya Mbak sabar Mbak hamilisasi itu apanya Masya Allah itu masih aktif menulis Siti ya sadalip aktif ya kalau bulan Agustus iya ya tanggal 2 2023 nggak tahu kalau sebelum masehi ini sesudah parah ya hamilisasi itu di DP duluan saat di DP duluan eh biasanya begini ya suka sama suka akhirnya kebablasan biasanya eh saya sanggup deh begitu jadi mualap sering perjalanan berubah pikiran kita pernah disuguhkan dulu kisah bagaimana mualap Muhammad Nasir gitu ya itu Muhammad Nasir itu menyelamatkan kurang lebih 9-15 orang dari pulau Jawa dipulangkan dari kampungnya kenapa karena ini masalah kayak gini-gini pura-pura masuk Islam dulu gitu lama-kelamaan udah sulai suka sama suka dibawa ke kampungnya dipaksa murtad kenapa mesti sih agama-agama ini di 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 apa ya disebarkan dengan cara licik gitu dakwah dong siar dong dengan baik bacakan isinya apa itu gitu loh jangan dipakai licik lelai juga ya mohon jujur lah ngapain sih terjemahnya banyak berbau Islam gitu gini nih yang kayak begini-begini nih banyak makan korban jujur lah saja apa adanya tuh kenapa harus berkamoplasa gitu misalnya istilah Islam dipakai gitu berhijab segala macem di depan kamera akhirnya apa pasukan hijab juga bubar dengan sendirinya gara-gara gara-gara itu tuh gara-gara duit gitu sekarang silina Wijaya udah buka hijab lagi sudah tidak bergabung dengan mikana tidak ada kongsi yang kayak begini yang bisa abadi karena memang tujuannya adalah pasti ada kecemburuan kecemburuan gitu ini dia nih kok ini malah ada yang baru update 8 Agustus 8 Agustus hari ini berarti ya itu dari tadi aku baca itu ada 8 Agustus di atas 2 oh bacain dong bacain dong bentar belum belum tak lihat ya aku baru lihat kok ada tanggal 8 Agustus kataku udah ada 198 komentar artinya banyak yang baca disini apakah Nabi Islam apakah Nabi Islam ntar ya yang paling mulia ya sekaligus lah ya Oh ten takut kalau udah bahas kayak gini ini apa itu link apa eh link ya url nya di copy ke cybercrime gitu loh di IG gitu loh ikhwan hehehe ini kan ada 1700 nih copy rame rame tadi IG nya cybercrime atau Mabes Polri atau apalah itu gitu loh hajar kan itu dicek jadi orang-orangnya kan ayo menguap menguap itu hahaha alhamdulillah apakah Nabi Isa apakah Nabi Islam Nabi yang paling apa itu mulia mulia nah dijelaskan disini umat muslim percaya Nabi Islam adalah teladan terbaik dia menjadi Nabi penutup yang memiliki budi pekerti agung sehingga ia menjadi Nabi yang paling mulia sesungguhnya teladan ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik dilakukan ala kumpir Rasulullah uswatin hasana ini kan pakai ala ajab tapi nanti kita lihat endingnya apa ini pertama biasa gitu halus dulu nah ini kan mengenai masalah Nabi judulnya ini siapa kan Nabi yang paling mulia kan nah dia menunggarkan petunjuk gitu coba kita lihat ya ini karena baru ini masih hangat oh dia bahasa putar kehidupan Nabi Muhammad itu akan juga bersalawat baginya namun benarkah demikian karena aduh kutus 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 bahwa surat ala kahfi ini ya kan jaringan ku gak kuat ya iyo berat kali nyaringan ku iya putus-putus iya pertamanya halus endingnya ya itu menceritakan endingnya ya hujat fitnah maksudnya kenapa sih anda mau menyebarkan agama anda membahas ini gitu loh apakah di dalam Bible itu gak ada yang bisa dibahas lagi apa gitu loh menyebarkan agamanya tapi mengkritik agama orang lain dengan caranya sendiri gitu ini kan cari masalah ini cari musuh orang kayak gini gitu ini namanya apa ya ya pelagiat kurang asam gitu loh menyebarkan agamanya tapi menjelek-jelekkan agama orang lain aduh parah kurang kerjaan itu ya baru disani dengan korintus tuh segala macem tuh enggak ada suaranya ustal alip oh iya ya lupa aku ini mohon maaf ya saya ada bunyi ini sih sungguh pun aku bebas terhadap semua orang aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang demikian bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku menangkan orang-orang Yahudi bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang di bawah hidup hukum Taurat sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat asik ya asik banget Jadi kalau ada Islam ya dia Ajar itu pakai konsep-konsep Islam Biar dibenangkan gitu Bagi orang-orang Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Aku tidak menjadi Aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah Karena aku hidup di bawah hukum Kristus Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Uh ribet kali ini kalimat Intinya dia ngikutin keadaan Buat orang di bawah hukum Taurat Yang ikutin di luar hukum Taurat Yang ikutin Yang penting menang gitu Supaya memenangkan mereka gitu Kan gini itu tuh nanti maksudnya kesini Ada nih Kalau nggak salah 1 Korintus 1 ya Kalau nggak salah 1 Korintus 1 3 1 Kita lihat dulu ya Kalau nggak salah 1 Korintus 1 Minta naik Ustadz Tunggul Minta naik Tidak satu Terakhir berapa kekurangan Udah selesai Pak Ustadz Udah ditutup Enggak udah Tinggal menunggu Pak Ustadz untuk menutup Ya aku kan janji itu Kemarin ketinggalan di air Masa sekarang ketinggalan lagi Tadi istri juga nanya Eh ditutup aja lah Nggak usah nunggu kelamaan Katanya masa mau bangun masjid lama-lama Berapa kekurangannya Tadi udah ditutupi 6,2 Oleh ini Haji Tony Oh gitu Telat lagi dong Ya udah Tapi satu Kalau mau beli Naku Pocok 5 F5 Enggak kok Nggak telat Ustadz Aman Udah gini aja Gurunda semua monitor nggak Ada Hi Tadi yang ditransfer itu 6,5 Bukan 6,2 Ya sorry 6,5 Ya udah Aku kan ketinggalan di air Ketinggalan lagi disini Nanti Japri-Japrian aja Gurunda Untuk Apa namanya Marbot Atau Kalau sudah ada DKM-nya Apa yang mereka Maka butuhkan Kalau aku mampu Langsung aku penuhi Japri-Japrian aja Bunda Eh Ini nih Yang aku perhatiin kemarin Itu mixernya Mixernya Gak ada Sonsisten belum muda Iya Masih kurang Masih kurang gede Oke Turunnya Lebih Lebih praktis Dimana Aku beli di Jakarta Komplit Kayak dulu Di Masjid Blora Atau Kirim uangnya Gurunda yang beli Di sana Dari sisi praktisnya Pengiriman Mending beli Di sini Oke Yaudah Sayangnya Terima kasih Gak ada Itu Ada Petran elektronik Ada di Bulusar Raung Banyak Bulusar Ya udah Nah nanti Itu aja Di Japri aja Berapa kebutuhan Sosistem Nanti aku kirim Gurunda Ya Insya Allah Insya Nanti besok Anak-anak hitung Mixernya Seperti apa Audion Supaya Lebih bagus Di dalam juga Masih kurang tuh Ya Di dalam Di Ini aja Gurunda cari Orang yang Paham Tentang Sonsistem Masjid Itu kan Sekarang Satu paket Komplit Kayak dulu Kita Bangun Di Blora Ya Bang Gunda Sugi Nanti Gurunda Panggil aja Orang yang Nertisan Sistem Masjid Untuk Urusan Luar Azan Misalnya Dan Urusan Dalam Kutbah Jumat Misalnya Satu set Komplit Nanti Gurunda Tolong Japri Ke saya Butuhnya Berapa Thank you Gurunda Ya Terima kasih Bukan Biasa Makasih Aku Cuma Mau Naik Tapi Dari Tadi Naik Rupanya Sinyalku Ini Nyangkut Nyangkut Terus Yaudah Ya Aku Langsung Pamit Ya Thank you Bunda Tutup Dulu Semuanya Ustaz Pak Ustaz Unggul Tutup Dulu Ini Bawa Apa Namanya Donasi Amal Jariah Untuk Pengadaan Air Dan Sekalian Ucapkan Terima Lebih Kepada Gurunda Zuma Dan Bang Handi Pades Sugiro Aku Kan Cuma Tim Penyokong Pensupport Oke Baik Kalau begitu Sebelum Tutup Resmi Saya Persilahkan Dulu Dan Kita Yakin Dan Percaya Apa yang Kita Telah Berikan Untuk Agama Ini Pasti Allah Akan Membalas Dengan Imbalan Yang Setempat Saya Kira Gitu Ya Sahabat Sahabat Sekalian Saya Tidak Berpanjang Lebar Dengan Ucapan Alhamdulillah Donasi Untuk Pembangunan Masjid Nur Maulida Kita Tutup Dengan Harapan Hal ini Bisa Kembali Kita Lakukan Pada Pembangunan Masjid Masjid Yang Berikutnya Demikian Saya Akhiri Subhanakallahu Bihamdi Asyad Salam Tauhid Salam Satu Tuhan Jaya La Islam Ku Jaya La Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Takbir Takbir Allah Sampai jumpa Teman-teman Youtube Kami tutup Dulu Masjid Uro Mad Subhan